Pendekar sejati jilid 4. Sedangkan Y.I.M. Tian Goh menjadi serba salah, katanya kepada Kok Hujin, Sem Moai, kenapa kau belum habis ucapannya, sekonyong-konyong Kok Hujin melemparkan satu gulung benda kepadanya. Sekali lihat saja Y.I.M. Tian Goh lantas tahu bahwa gulungan itu pasti pusaka keluarganya, yaitu ke-13 halaman Syaoyang Sinkeng. Dengan bingung ia bertanya, Sem Moai, apa artinya ini? Maha kawin pemberian ayah ini sekarang juga aku kembalikan padamu, kata Kok Hujin dengan ketus. Dan sekarang kau takkan khawatir lagi dan tak perlu lagi menanyai keponakanmu. Muka Y.I.M. Tian Goh menjadi merah, kalau tidak diterima, nyatanya gambar pusaka itu adalah benda yang diimpi-impikannya selama ini. Terpaksa ia menerimanya tanpa malu-malu lagi. Maklumlah, gambar pusaka itu selama ini menjadi idam-idaman Y.I.M. Tian Goh untuk memilikinya. Meski ia sendiri pernah meyakinkan Syaoyang Sinkeng, tapi sebelum jadi, gambar pusaka sudah diberikan seng ayah kepada adik perempuannya sebagai mahar, mas kawin. Betapapun Y.I.M. Tian Goh masih tahu malu, olok-olok Kok Hujin tadi membuat mukanya menjadi merah, cepat ia menanggapi, agaknya kau salah paham akan maksudku, Sem Moai. Bukan maksudku hendak minta kembali mas kawinmu pemberian ayah, yang kukhuatirkan hanya benda pusaka kita ini jatuh di tangan Hon Taiyui. Tanda petik. Kau tidak perlu banyak omong lagi, to'ako, selakuok Hujin. Supaya kau tidak khawatir lagi, nah, Syao Hong, janjilah kau sekarang di hadapanku bahwa kau takkan mengobati Hon Taiyui dengan Syaoyang Sinkeng, jika kau tidak menurut, maka aku pun takkan mengakui kau sebagai anak lagi. Baik, aku berjanji, ibu jawab Syao Hong tegas. Nah, kau tidak perlu khawatir lagi, to'ako, kata Kok Hujin. Padahal untuk menyembuhkan penyakit Hon Taiyui toh diharapkan menggunakan Syaoyang Sinkeng saja. Lantaran kalian salah paham kepadaku, terpaksa aku katakan terus terang ujar Ye Im Tian Gero sambil menghela nafas, hendaklah tahu, Sem Moai, bahwa sebabnya aku melarang Syao Hong menyembuhkan penyakit Hon Taiyui tidak melulu khawatir rahasia ilmu Syaoyang Sinkeng. Kita jatuh di tangannya. Habis sebab apa lagi? Tanya Kok Hujin. Kuku bilang Paman Hon bukan manusia baik-baik, selah Kok Syao Hong. Keterangan ini membuat Kok Hujin merasa bingung dan sangsi, ia pandang Seng kakak dengan ragu-ragu. Pantas juga jika kau pun tidak percaya, Sem Moai, kata Ye Im Tian Gero. Han Taiyui memang licin, bila aku tidak yakin betul akan perbuatannya, tentu pula akan menyangka dia adalah orang baik. Apa yang kau ketahui tentang dia tanya Kok Hujin? Dia bersekongkol dengan pihak Mongol jawab Tian Gero. Kok Hujin terkejut. Kau mempunyai bukti apa tanyanya? Siang Kuan Huk, kau tahu orang ini tidak kata Tian Gero. Apakah lo Chiampui yang sudah lama tiada kabar beritanya di dunia persilatan itu Kok Hujin menegas. Kuingat dahulu ayah pernah bercerita bahwa dia pernah menjalin cinta dengan Jing Leng Sutai, tapi gagal, kemudian dia menghilang entah kemana. Untuk apa kau menyinggung dia? Siang Kuan Huk sekarang adalah pembantu utama Cun Seng Hoatong, itu Kok Su Kerajaan Mongol, ia pun sangat mendapat kepercayaan jengiskan, jawab Ye Im Tian Gero. Lalu apa hubungannya pula dengan Han Taiyui? Sudah tentu ada hubungannya, bahkan erat hubungannya. Bukan cuma sekarang saja Han Taiyui mengadakan hubungan dengan Siang Kuan Huk. Di waktu hidupnya, ayah juga pernah berhubungan dengan Siang Kuan Huk, ujar Kok Hujin. Itukan sebelum Siang Kuan Huk menjual diri kepada pihak Mongol. Sedangkan hubungan Han Taiyui dengan dia terjadi sesudah dia bekerja sebagai pembantu Kok Su Kerajaan Mongol. Dari mana kau mendapat tahu? Tanya Kok Hujin. Tahun itu aku datang ke Lok Yang, Han Taiyui tidak berani mengundang aku ke rumahnya. Tahukah kau apa sebabnya? Sebabnya di rumahnya pada waktu itu kebetulan ada seorang teman agung dari jauh. Kau maksudkan Siang Kuan Huk? Jika bukan dia, buat apa aku katakan lagi padamu. Biarpun perbuatan Han Taiyui itu sangat rahasia, tapi toh tak dapat mengelabdobi metu, telinga setiap orang. Siapa yang memberitahukan rahasia ini padamu lo kun, Hiang Cu Cabang Kepang di Lok Yang. Kok Hujin kenal sumber berita Kepang memang sangat tajam dan dapat dipercaya, jika betul demikian, mungkin apa yang dikatakan kakaknya ini memang ada dasarnya. Tiba-tiba Kok Xiao Hang ikut bertanya, Kuku, hanya berita kosong saja tanpa bukti belum dapat dianggap. Justru aku melihatnya dengan metu kepala sendiri, kata Yim Tian Gao. Malam itu, setelah mendapat berita dari Lokun, segera kami mendatangi kediaman Han Taiyui. Tapi belum tiba di sana, di ujung jalan yang menuju rumah Han Taiyui itu kami sudah kepergok siang kean hok dan terjadi pertempuran, aku terkena satu kali pukulannya dan Lokun juga tidak mampu membekuknya. Walaupun pengkhianatan Han Taiyui tidak tertangkap basah, untuk menjatuhkan dia juga belum dapat, mengingat kedudukannya yang kuat di dunia persilatan. Tapi kalian memaksa aku bercerita terus terang, sudah tentu hendaklah kalian menjaga rahasia ini dan jangan sampai bocor, sebab bukan mustahil akan menjadi korban kekejian Han Taiyui jika dia mengetahui perbuatannya telah kau ketahui. Maka dari itulah aku mencegah agar kau membatalkan keberangkatanmu ke Lok Yang. Kok Xiao Hang menjadi bingung oleh cerita itu, dia tidak menjawab, melainkan memandang Seng Ibu. Maka Kok Hu Jin berkata, terima kasih atas perhatianmu, urusan ini akan kupikirkan dan akan kuputuskan sendiri bagi Xiao Hang. Sudah tentu, dia akan putramu, dengan sendirinya aku tidak dapat memaksa dia, cuma kau mesti paham, maksudku mencegah Xiao Hang jangan mengobati Han Taiyui bukanlah karena kepentingan pribadiku saja. Nah, boleh kau pikirkan, aku akan pergi sekarang. Sesudah Ye Im Tian Gou pergi, Xiao Hang berkata kepada ibunya, apakah ibu anggap apa yang dikatakan kuku tadi dapat dipercaya? Kok Hu Jin sendiri ternyata merasa bingung, sampai lama sekali ia tidak menjawab, agaknya sedang merenungkannya secara mendalam. Karena terlalu banyak yang ingin diketahui, Xiao Hang lantas bertanya lagi, sebenarnya apa sebabnya ibu tidak cocok dengan kuku sejak dahulu? Kuku melarang aku menikah dengan ayahmu, jawab Kok Hu Jin. Lalu ia menyambung pula dengan tersenyum, kini tiada halangannya ku beritahu padamu, bahwa perkawinanku dengan ayahmu adalah dilakukan atas suka sama suka. Sebab itu pula aku tidak ingin memaksakan perkawinanmu agar kelakau tidak membenci padaku seperti halnya aku benci kepada kukumu. Padahal aku merasa anak perempuan Han Taiyui cukup baik. Dengan rasa girang Xiao Hang berkata, engkau benar-benar seorang ibu yang bijaksana. Terus terang, sikap kuku yang kering itu sesungguhnya tidak cocok bagiku. Sebenarnya sengketa apalagi antara kuku dengan paman Han, apa yang dia ucapkan tadi agaknya masih ada sebagian yang belum jelas. Hal itu terjadi pada tahun kedua sesudah ayahmu menetapkan perjodohanmu dengan anak perempuan Han Taiyui, tutur Kok Hu Jin. Waktu itu kukumu berkunjung ke Lok Yang, banyak tokoh-tokoh persilatan di kota itu telah mengundang dia untuk perjamuan, tapi Han Taiyui sebagai tokoh utama di kota itu ternyata tidak mengundang kukumu. Tadinya aku mengira hal itu disebabkan Han Taiyui mengetahui ketidak cocokanku dengan kukumu, tapi kemudian baru diketahui bahwa dibalik itu ada pula sesuatu rahasia. Lalu ibu percaya kepada cerita kuku tadi tanya Xiao Hong. Jangan-jangan kuku dendam kepada paman Han, maka sengaja membusuk-busukan dia. Tidak, kukumu bukan manusia demikian, kata Kok Hu Jin. Biarpun aku tidak cocok dengan dia, tapi aku cukup kenal wataknya. Jadi paman Han benar-benar orang busuk Xiao Hong menegas dengan kesal. Kok Hu Jin menggeleng, katanya, paman Han adalah sobat baik mendiang ayahmu, aku percaya ayahmu takkan mengikat besan dengan dia jika paman Han adalah orang busuk. Coba kalau ayahmu masih hidup, tentu dia takkan mengizinkan kau membatalkan perkawinanmu ini. Lantas ibu lebih percaya kepada ayah atau percaya kepada kuku tanya Xiao Hong. Sudah tentu aku percaya penuh kepada ayahmu, jawab Kok Hu Jin. Tapi aku pun percaya kukumu tidak bohong. Ya, dalam hal ini mungkin ada persoalan lain lagi. Meski Han Taiwi ada hubungan dengan Xiang Kuan Hok, tapi tidak berarti tidak akan menyerah kepada orang Mongol. Bukan cuma ayahmu saja yang percaya penuh kepada pribadi paman Han, aku sendiri pun percaya padanya. Dahulu ketika aku dan ayahmu berkelana di dunia Kang Ong juga banyak menerima bantuannya. Hanya saja paman Han seharusnya tahu siapa Xiang Kuan Hok itu, mengapa dia tetap mengadakan hubungan persahabatan dengan dia? Dan kalau menurut pendapat ibu, anak harus tetap pergi ke Lok Yang atau tidak tanya Xiao Hong dengan rada bimbang. Kok Hu Jin berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang dikatakan kukumu hanya suatu tanda tanya yang belum terjawab, sedangkan kita dan keluarga Han adalah sahabat selama berpuluh tahun? Persoalanmu saja rasanya tidak enak sekali terhadap paman Han, jika kau tidak pergi ke sana untuk minta maaf dan memberi pertanggung jawaban secara terang, bagiku rasanya akan tambah tidak tenteram. Benar, anak pun berpendapat demikian, kata Xiao Hong sambil mengangguk. Namun apa yang dikatakan kukumu juga jangan sama sekali kau abaikan, ujar Kok Hu Jin. Singkatnya, kepergianmu ini harus lebih hati-hati dan waspada. Paling baik kepergianmu ke Lok Yang ini diusahakan pula penyelidikan persoalan ini dengan sejelas-jelasnya. Baik, anak akan selalu ingat kepada pesan ibu, harap ibu jangan khawatir, jawab Xiao Hong. Nah, boleh kita tukar kuda saja, kau gunakan si naga putih ini, kata Seng ibu. Si naga putih yang dikatakan adalah seekor kuda putih mulus yang didapatkan ayah Xiao Hong di daerah Jinghei. Umur kuda itu sudah belasan tahun, tapi larinya masih cepat, seribuli dalam sehari bukan soal bagi kuda bagus itu. Alangkah terharunya Xiao Hong atas kasih sayang ibunya, katanya dengan mengembeng air mata. Anak telah banyak membuat susah kepada ibu, sungguh anak merasa malu. Yang kuharapkan adalah kau dapat hidup bahagia, kata Kok Hu Jin dengan tersenyum. Nona He itu memang cantik, pantaskah suka padanya. Ibu sudah bertemu dengan Giyokun tanya Xiao Hong dengan tercengang. Apakah dia kenal engkau? Dia tidak kenal aku, jawab Kok Hu Jin. Kukuatir dia malu, maka tidak mengajak bicara padanya. Dia dan kakaknya berada di suatu kereta, menurut keterangan yang kuperoleh, di atas kereta dimuat satu guci arak Pek Ko Aci Yu. Baru sekarang Kok Xiao Hong paham duduknya perkara, katanya, Pantas tadi ibu berani menjamin kepada kuku bahwa aku tidak perlu menyembuhkan Paman Han dengan Xiao Yang Sin Kang, kiranya ibu sudah mengetahui kepergian Giyokun ke Lok Yang. Dengan kuda pemberianku itu tentu kau akan sampai di Lok Yang dua hari lebih cepat, kata Kok Hu Jin. Dengan begitu kau dapat menemui Han Taiwi lebih dulu, jika kau menemuinya bersama Giyokun, betapapun Han Taiwi pasti tidak senang. Sebab itulah sedapat mungkin janganlahkah serombongan perjalanan dengan Giyokun dan kakaknya. Xiao Hong mengiakan dengan wajah merah. Tiba-tiba ia ingat sesuatu, tanyanya, apakah ibu juga sudah bertemu nona Han itu? Sudah bertemu, dia sangat cantik, ilmu silatnya juga tidak rendah jawab Kok Hu Jin dengan tersenyum. Dari mana ibu mendapat tahu tanya Xiao Hong heran. Dia telah datang ke rumah kita, kata Kok Hu Jin. Lalu ia pun menceritakan kejadian pada malam itu. Diam-diam Xiao Hong membatin, kedatangan Han PWN ke rumahnya itu tentunya ingin menyelidiki persoalan yang sesungguhnya, sesudah tahu jelas duduknya perkara, lalu nona itu pergi dengan kesal, maka dapat dibayangkan betapa berdukanya hati nona Han tatkala itu. Mengapa tiba-tiba kau teringat padanya? Tanya Kok Hu Jin dengan tertawa. Dia telah datang ke Pek Ho A Kok untuk menolong kami, betapapun kita harus berterima kasih padanya, jawab Xiao Hong. Tadinya aku mengira dia masih tinggal di Pek Ho A Kok, tapi ibu telah melihat Giyokun dan kakaknya dalam perjalanan, maka dengan sendirinya nona Han takkan tinggal sendirian di Pek Ho A Kok. Hanya tidak jelas apakah dia terus pulang atau tidak. Sebab itulah anak bertanya pada ibu apakah juga melihat nona Han. Ya, pantasnya nona Han langsung pulang ke rumah pula, tapi aku tidak melihat dia dalam perjalanan, mungkin dia mengambil jalan lain. Bila kau bertemu dia, hendaklah kau bersikap baik-baik padanya, jangan sekali-kali membuat kesal padanya. Nah, ibu akan pulang saja, hendaklah kau hati-hati dalam perjalanan, terutama menghadapi pasukan Mongol yang kabarnya sudah mendekati kota Lok Yang. Sesudah memberi pesan, lalu ibu dan anak berpisah. Kok Xiaohang mencemplak kudep putih pemberian ibunya itu dan melanjutkan perjalanan ke Lok Yang. Sementara itu marilah kita ikuti pengalaman perjalanan Han PWE Eng. Dugaan Kok Hujin memang tidak salah, karena nona itu ingin menghindari pertemuan dengan Kok Xiaohang di tengah jalan, maka dia telah ambil jalanan lain, jalan kecil. Dia sudah menyamar sebagai lelaki, beberapa hari permulaan tidak terjadi apa-apa. Tapi sampai hari ketujuh, sesudah lewat kota CLM di Provinsi Soateng, suatu kejadian aneh telah dialaminya. Malam itu dia menginap di suatu kota kecil, Ceho namanya, hotel yang dia pondoki ternyata menyambut kedatangannya serta memberi pelayanan istimewa tanpa diminta, bahkan daharan yang enak-enak juga lantas disediakan baginya. Keruan PWE terheran-heran, ia tidak mengerti apa sebabnya pengurus hotel itu melayaninya seakan-akan tamu agung saja. Malahan ada lagi yang lebih mengherankan, ketika esok pagainya dia mau membereskan rekening hotel, ternyata pengurus hotel telah menolaknya. Waktu PWE yang tanya alasannya, disitulah PWE yang baru mengetahui bahwa sebelumnya sudah ada orang membayar segala keperluannya itu. Padahal dia merasa tidak punya kenalan di kota kecil itu, juga selamanya tak diketahui kalau ayahnya mempunyai sahabat yang tinggal di Ceho ini. Waktu PWE yang tanya lebih jelas siapa yang membayar keningnya itu, pengurus hotel memberitahu bahwa orangnya berumur empat puluhan, biasa saja tanpa sesuatu tanda pengenal yang istimewa, hanya dandanannya kelihatan sangat perlente. Kemarin siang orang itu sudah pesan kamar lebih dulu bagi PWE yang disertai keterangan tentang dirinya dan memberi pesan pula agar diberi pelayanan sebaik-baiknya. Habis membayar, lalu orang itu pergi lagi tanpa meninggalkan nama dan alamat. PWE yang tidak bertanya lebih jauh, ia tidak tahu orang yang dimaksudkan itu sebenarnya kawan atau lawan, yang pasti jejaknya telah diikuti orang, maka ia melanjutkan perjalanannya dengan lebih waspada. Malam berikutnya ia menginap di suatu kota kecil di tepi selatan Sungai Kuning. Di kota kecil ini hanya terdapat sebuah hotel. Di sini ia disambut juga oleh pengurus hotel seperti apa yang terjadi di kota Ceho. Kembali ada orang memesan kamar baginya dan membayar segala keperluannya. Hanya saja sekali ini orang yang membayar itu adalah seorang laki-laki botak, jadi tidak sama dengan orang pertama. Dengan perasaan tidak tenteram PWE yang melewatkan malam itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Diam-diam PWE mendongkol dan geli sendiri, ia pikir buat apa memusinkan soal ini, dengan melegakan perasaan ia meninggalkan hotel itu. Sementara itu situasi di utara Hang Ho sudah makin genting, setiap hari sudah ada pengungsi yang menyeberang ke selatan Sungai, sebaliknya jarang sekali orang yang menyeberang ke utara. Karena itu menjadi sulit untuk mencari perahu tambangan. Untunglah akhirnya PWE dapat membujuk seorang tukang perahu untuk menyeberangkan dengan janji upah yang besar. Cuaca hari itu tidak terlalu baik, meski cerah, tapi angin meniup cukup keras. Sambil berdiri di haluan perahu, hati PWE yang terasa bimbang mengikuti bergolaknya arus sungai. Suatu ketika, tiba-tiba sebuah perahu kecil meluncur cepat dari belakang dan dalam sekejap sudah melampaui perahu yang ditumpangi PWE yang. Tertampak jelas tukang perahunya adalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun, wajahnya tampan, pakaiannya juga rajin dan bersih, tidak mirip seperti tukang perahu umumnya. PWE yang merasa heran, ketika perahu pemuda itu meluncur lewat, tanpa terasa ia telah memandangnya. Agaknya pemuda itu pun mengetahui dirinya sedang diperhatikan orang, maka ia pun berpaling dan tersenyum kepada hak PWE yang. Hati PWE yang tergerak, tanyanya kepada tukang perahunya, siapa orang itu, mahir benar caranya mengemudikan perahu. Sebelumnya tak pernah kulihat, mungkin tukang perahu baru, jawab tukang perahu. Diam-diam PWE yang merasa curiga, jangan-jangan orang inilah yang main sandiwara membayar kening hotel dan sebagainya itu. Tapi segera ia menertawai diri sendiri. Usia pemuda itu jelas lebih muda dariku, masakah dia begitu hebat dapat mengingusi diriku? Maklumlah dari keterangan kedua pengurus hotel yang berbeda-beda itu, jelas orang yang membayar kening hotel itu tidak terdiri dari seorang saja. Sedangkan pemuda tadi masih muda belia, tentu lain daripada kedua orang itu. Selagi PWE yang merenungkan hal-hal yang aneh itu, dalam sekejap saja perahu kecil itu sudah meluncur jauh. Sesudah menyeberang sungai kuning, PWE yang meneruskan perjalanan dengan kudanya, sebelum matahari terbenam, sampailah di adik kota Uhseng, suatu kota yang cukup besar dan ramai di utara sungai. Kota Uhseng terkenal dengan araknya, di tengah kota ada sebuah restoran yang bernama Gichiaulo, suatu bangunan berleteng yang menjulang tinggi sehingga tetamu dapat menikmati pemandangan sungai kuning yang luas itu. Karena hari sudah dekat maghrib, PWE yang ambil keputusan bermalam saja di Uhseng. Dari pengalaman dua hari, PWE yang menjadi ragu-ragu apakah orang masih mengikuti jejaknya sampai di utara sungai. Ia pikir lebih baik cari suatu hotel kecil saja, coba apakah orang lagi-lagi memesankan kamar atau tidak. Maka dengan menuntun kudanya ia sengaja menyusuri jalan dan geng yang rada sepi untuk mencari hotel yang murahan. Tengah berjalan, tiba-tiba PWE yang berpapasan dengan seorang anak tanggung tukang cari arang. Khawatir tersenggol dan membuat kotor bajunya, PWE yang miringkan tubuhnya untuk memberi jalan. Tapi jalanan di situ rada sempit, apalagi PWE yang menuntun kuda, Kero menghindarnya menjadi kurang leluasa sehingga tidak urung tubuhnya tersenggol oleh anak itu. Anak tukang cari arang itu berseru kaget dan berulang-ulang minta maaf, bahkan sebelah tangannya mengusap-usap baju PWE yang tersenggol itu. Namun muka serta tangan anak muda itu juga kotor berlepotan debu arang, jadi makin mengusap makin kotor pula baju Hon PWE yang. Keruan PWE yang mendongkol dan geli pula, lekas ya dorong anak tanggung itu dan berkata, Sudahlah, pergi saja kau. Cepat juga bocah itu menghilang di ujung jalan sana, habis itu barulah teringat oleh PWE yang bahwa wajah bocah itu seperti sudah pernah dilihatnya. Meski mukanya kotor penuh dibu arang, tapi wajahnya yang tampan itu sukar ditutupi. Akhirnya teringat juga olehnya bahwa anak muda itu bukan lain daripada pemuda si tukang perahu yang pernah dilihatnya ketika menyeberang sungai itu. Tukang perahu muda itu tadinya memakai baju yang bersih dan rajin, hanya dalam waktu setengah hari saja sudah berubah menjadi seorang anak tanggung yang kotor, sebab itulah PWE yang tadi merasa pangling. Sesudah menyusuri beberapa jalan dan gang, akhirnya PWE yang berhenti di depan sebuah penginapan kecil, begitu sederhana rumah penginapan itu, sampai-sampai papan mereknya saja hanya terbuat dari sepotong kain yang digantungkan pada sebatang galah bambu. PWE yang pikir sekali ini orang-orang yang main kucing-kucingan dengan dia itu pasti takkan tahu di mana ia menginap. Tak terduga baru saja ia mendekati pintu rumah penginapan, cepat juga pengurus hotel itu sudah memapak kedatangannya sambil memberi hormat dan berkata, Selamat datang tuan, betapa bahagia kami atas kunjungan tuan. Kamar tuan sudah kami sediakan, silakan periksa apakah mencocoki selera tuan atau tidak habis berkata, ia terus hendak menuntun kudasi nona. Nanti dulu, tiba-tiba PWE yang berkata, Apakah kau tahu siapa diriku? Mengapa lebih dulu disediakan kamar bagiku? Pengurus hotel itu tertegun, Tapi ia lantas menjawab, Seorang tuan telah memberitahukan padaku tentang wajahmu dan warna kuda tungganganmu, Beliau yang pesan kamar bagimu dan minta kami melayani engkau sebaik-baiknya. PWE yang tidak ingin banyak bicara lagi, Segera ia berkata, Kau keliru, aku cuma lewat di sini saja dan tidak bermaksud bermalam di tempatmu ini, Habis ia berkata, Lantas meneruskan perjalanannya ke sana. Keruan pengurus hotel itu melongo heran. Tapi peduli apa, Uang kamar sudah ku terima, Mau bermalam atau tidak adalah urusanmu. Demikian pikirnya. Dari pengalamannya tadi, PWE yang sudah dapat menduga bahwa setiap hotel besar kecil di kota ini Tentu dipesankan kamar baginya oleh orang-orang misterius itu, Maka ia pun tidak mau mencoba lagi pada hotel yang lain. Ia pikir kalau ada orang mau membayar, Kenapa aku tidak makan tidur secara gratis? Maka ia lantas menuju ke jalan raya dan mencari hotel terbesar di kota Uh Seng itu. Sambil berjalan, Diam-diam PWE yang memperhatikan sekitarnya, Ia merasa dirinya sedang diikuti oleh dua orang. Yang satu adalah kakek-kakek berjenggot cabang tiga, Seorang lagi adalah laki-laki botak setengah umur. Kedua orang itu berjalan menyusur remperan ruang-rumah dan tidak berjalan di tengah. Sudah sekian lamanya, ketika PWE yang menoleh, Dilihatnya kedua orang itu masih terus menguntitnya. Agaknya kedua orang itu pun mengetahui PWE yang sedang memperhatikan mereka, Kebetulan saat itu mereka berada di depan restoran Gou Chiao Lo yang paling terkenal di Uh Seng, Terdengar si kakek sedang berkata, Kabarnya arak harum di sini jauh lebih enak daripada arak buatan tempat lain, Marilah kita berdua coba minum barang satu dua cawan. Jika loko, saudara tua, punya hasrat, Sudah tentu siyaute siap mengiringi engkau, Jawab laki-laki botak dengan tertawa. Lalu kedua orang itu naik ke atas loteng restoran. PWE yang jadi teringat kepada keterangan pengurus hotel kemarin malam Yang mengatakan bahwa orang yang memesan kamar baginya itu adalah seorang laki-laki botak, Ia menjadi sanksi apakah barangkali inilah orangnya. Ia pikir sebentar aku pun menyusul ke restoran itu, Coba apa yang akan mereka lakukan terhadap diriku? Akhirnya PWE mendapatkan sebuah hotel yang mentereng, Ternyata pengurus hotel kembali menyambut kedatangannya dengan hormat. Nyata orang memang sudah memesan kamar baginya. Hanya saja sekali ini orang yang pesan kamar adalah seorang berdandan sebagai suseng, kaum, sekolahan, pelajar. Diam-diam PWE yang tambah curiga, Tampaknya dirinya sedang dikuntik oleh suatu komplotan orang tertentu. Selesai menaruh barang-barangnya, Segera PWE keluar dari hotel itu dan menuju ke Gijiawalao. Sampai di atas loteng restoran itu, Dilihatnya tetamu memenuhi belasan buah meja, Kedua orang yang dicurigainya tadi juga masih berada di situ. Diam-diam PWE mengawasi gerak-gerak kedua orang itu, Pandangan mereka seperti sedang menuju ke sini, Tapi segera beralih pula ke arah lain sambil pura-pura minum araknya. Dengan rasa sangsi PWE yang memilih sebuah meja yang berdekatan dengan jendela, Lalu memanggil pelayan. Kebetulan saat itu si kakek berjenggot juga sedang memanggil seorang pelayan lain Serta memberi pesan apa-apa dengan suara perlahan, Lantaran suasana berisik dan tetamu amat banyak, Maka PWE yang tidak jelas apa yang dikatakan si kakek. Segera PWE yang pesan daharan sendiri kepada pelayan, Bawakan satu poci arak, satu ekor ayam panggang dan satu porsi daging rebus. Si pelayan mengiakan, lalu pergi. PWE yang coba mengawasi tetamu restoran itu, Kecuali kedua laki-laki tadi, Ia merasa tiada orang lain lagi yang pantas dicurigai. Sambil menunggu datangnya daharan, Secara iseng PWE yang membaca beberapa figura yang penuh tulisan pujaan terhadap Tai U, Itu pahlawan pembendung bahaya banjir sungai kuning di zaman Purbakala. Kiranya Uhseng atau Ketau inilah tempat yang tertimpa bahaya banjir Dan dapat diselamatkan oleh Tai U, Untuk memperingati jasa Tai U, Penyair-penyair dari zaman ke zaman berlomba menuliskan sajak dan pujaan kepada penyelamat rakyat jelata itu. Selagi PWE yang asyik memikirkan betapa luhur budi pahlawan purba penyelamat rakyat itu, Sementara daharan yang dia pesan sudah datang dibawakan oleh pelayan tadi. Bahkan seorang pelayan lain ikut datang dengan membawa sebuah nampan yang berisi lima macam masakan lagi. Rumah PWE yang paling mengutamakan daharan, Maka sekali pandang saja ia lantas tahu kelima macam masakan itu bukan sembelarang masakan, Tapi masakan yang khusus dipesan dan dibuatkan secara istimewa pula. Sudah tentu PWE yang merasa heran karena kelima macam masakan itu bukan pesanannya, Tapi pelayan itu justru membawa kemerjanya. Maka dengan tegas ia menolak masakan itu. Rupanya pelayan itu menjadi tercengang dan memandang ke arah si kakek berjenggot tadi. Tertampak si kakek manggut-manggut sebagai tanda agar si pelayan boleh bicara terus terang. Maka sambil membungkuk-bungkuk pelayan itu berkata kepada PWE yang beberapa macam daharan ini adalah pesanan Los Yansing di meja sebelah sana itu agar disuguhkan kepada Tuan. Untuk apa aku menerima suguhan kalian, bawa kembali sana jawab PWE dengan dingin. Keruan si pelayan terkejut, cepat ia menambahkan, tapi-tapi masakan ini sudah dibayar, mana boleh kami membawa kembali lagi. Tampaknya ia merasa khawatir akan diomeli oleh si kakek bila mana daharan itu ditolak oleh Hon PWE. Maka si kakek berjenggot lantas berbangkit dan berkata kepada PWE, agaknya Hengtai, saudara, baru pertama kali berkunjung ke sini sehingga belum kenal masakan terkenal di restoran ini, sebab itulah secara sembrono aku telah mewakilkan Hengtai memilih beberapa macam daharan. Sedikit makanan yang tiada artinya ini sedila kiranya Hengtai suka menerimanya. Selamanya kita tidak kenal, mengapa Los Yansing menjamu diri kutanya PWE? Ah, dimanapun kita bertemu, tentu pula menjadi tamu setempat, syukur hari ini dapat berjumpa dengan Hengtai, apa artinya kenal atau tidak sebelumnya? Hi, hi, sebagai tanda hormatku, sudilah kiranya Hengtai minum secawan, habis berkata, segera kakek itu angkat cawan araknya. Usia kakek itu sudah lanjut, tapi berulang-ulang ia menyebut Hengtai kepada Hon PWE sehingga rada lucu kedengarannya, tapi juga menandakan rasa hormatnya kepada PWE. Melihat sikap si kakek, PWE merasa orang tidak bermaksud jahat padanya, malahan orang pun belum tahu dia adalah wanita yang menyamar. Ketika kakek itu mengangkat cawan araknya, PWE mengira orang mengajak minum padanya. Tak terduga mendadak cawan si kakek yang penuh berisi arak itu terus melayang ke arah PWE. Baru sekarang ia tahu orang hendak pamer kepandayan dengan alasan ingin menyuguh arak padanya. Dengan tenang PWE ingin tahu sampai di mana kemahiran si kakek. Tertampak cawan arak itu melayang ke arahnya dan tepat jatuh di depannya, sama halnya si pelayan memasang cawan arak baginya, arak yang memenuhi cawan itu satu tetes pun tidak tercecer. Diam-diam PWE terkejut dan mengakui kepandayan orang yang cukup hebat. Segera ia pun angkat cawan arak itu dan menjawab, Terima kasih. Orang tua harus dihormati, sepantasnya aku yang harus menyuguh arak kepada Loh Sian Singh, habis berkata, dengan jari tangan kiri ia menyelentik, kontan cawan arak itu melayang kembali ke arah si kakek. PWE telah menggunakan tenaga jari sakti ajaran Seng Ayah, meluncurnya cawan arak itu bagai anak panah terlepas dari busurnya, cepat dan keras. Melihat itu, si kakek tahu cawan arak itu pasti mengarah ke mukanya dan takkan jatuh di atas meja. Padahal cawan arak itu berisi penuh, untuk menangkap cawan itu tidaklah sulit bagi si kakek, yang susah adalah isi cawan juga harus tetap penuh tanpa tercecer, kalau tidak, akan berarti kekalahan baginya. Namun di dalam hati si kakek diam-diam juga bergirang di samping terkejut, ia tambah yakin anak darah ini pasti orang yang hendak diajak bersahabat oleh pangcu, pemimpin sesuatu organisasi atau sindikat. Ia bergirang karena orang yang dia kunti ternyata tidak keliru, tapi juga rada khawatir kalau kehilangan muka lantaran tidak mampu menangkap cawan arak itu tanpa tercecer isinya. Selagi si kakek memusatkan tenaga dan pikiran dan siap untuk menangkap cawan arak itu, tiba-tiba ada seorang pada saat yang sama kebetulan muncul di atas loteng restoran, tanpa permisi orang itu terus menyambar cawan arak itu dan berkata, Kalian suka sungkan-sungkan dan tidak mau minum, biarlah aku saja yang minum arak ini habis itu, sekalitenggak ia habiskan isi cawan itu. Kejadian tak terduga ini membuat orang-orang kedua pihak sama-sama terkejut. Lebih-lebih hon pweeng, sebab segera dikenalinya orang yang menyerobot cawan arak itu tak lain tak bukan daripada anak tanggung pencari arang yang telah menyenggolnya di jalan sempita di aliasi tukang perahu muda yang dilihatnya ketika menyeberang sungai. Bocah itu tetap memakai baju yang kotor, mukanya juga masih berlepotan hangus arang. Laki-laki botak yang bersatu meja dengan si kakek berjenggot tadi menjadi gulsar, segera ia berbangkit dan membentak, siapa kau, mau apa kau datang kesini? Lekas pergi, pergi berbareng itu ia terus mendorong anak muda itu. Tapi dengan gerakan Ohwishokeng, kura-kura mengkeret leher, anak muda itu sempat menghindari dorongan orang terus bersembunyi di samping hon pweeng, Katanya, aneh bin heran, ini kan restoran, siapapun boleh makan minum di sini, untuk apa kau pedulikan siapa diriku? Dasar kau merendahan, melihat pakaian anak muda yang kotor itu, si pelayan restoran juga merasa jijik padanya, segera ia mengejek, bicara sih gampang, tapi untuk makan minum kan juga diperlukan uang. Hah, rupanya kau menghina diriku ya. Memangnya kau kira aku tidak punya uang buat membayar jawab anak muda itu dengan marah-marah. Sambil bicara, dengan lagak penasaran ia terus merogoh saku seperti layaknya orang hendak mengambil uang. Tapi sudah merogoh ke saku kanan dan saku kiri, sampai sekian lamanya uangnya belum juga terogoh keluar. Tiba-tiba ia berseru, wah, celaka. Rupanya uangku benar-benar ketinggalan. Hektometer, memangnya dari mana datangnya uangmu? Dapat mencuri ya? Sudahlah, pergi saja jengek si pelayan. Nanti dulu, nanti dulu seru si anak muda sambil menyengir. Biarpun aku tidak punya duit, siapa tahu ada orang mau mentraktir diriku? Nah, para tamu sekalian, siapa di antara kalian yang mau mentraktir aku? Keruan ucapan anak muda itu membuat para tamu di restoran itu bergelak tertawa. Tiba-tiba Hon Pweeng membuka suara, pelayan, engkau cilik ini adalah tamuku, aku yang menjamu dia, boleh kau sediakan tempat baginya. Si pelayan melongot, tapi cepat juga ia mengiakan dan membawakan sumpit, mangkuk, cawan dan sebagainya serta ditata rajin di depan tempat duduk anak muda tadi. Gara-gara perbuatan anak muda itu, si kakek dan lelaki botak yang mestinya hendak bicara dengan Hon Pweeng menjadi terganggu. Dengan gusar si lelaki botak mestinya hendak melabrak si anak muda dekil itu, namun keburu ditahan oleh si kakek. Sesudah anak muda itu berduduk di tempatnya, kemudian si kakek mendekati Pweeng dan memberi hormat, terimalah hormatku yang tua ini. Pweeng membalas hormat dan menjawab, ah, mana aku berani menerima penghormatan Losian Singh. Numpang tanya, siapa nama Losian Singh yang mulia, mengapa menyediakan daharan enak bagiku? Aha, kiranya engkau sendiri juga diteraktir orang tiba-tiba si anak muda menimbrung dengan tertawa. Wah, kalau begitu engkau juga tidak perlu uang untuk membayar makananku. Ha, ha, bagus sekali, aku tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Maka terdengarlah si kakek berkata, ah, sedikit tanda hormatku ini tiada harganya untuk disebut. Caihi Chow Tai Peng sudah lama menaruh hormat dan kagum terhadap ayahmu, walaupun Caihi tidak berani tonjolkan diri, tapi bila menyebut namaku, mungkin ayahmu juga tahu. Diam-diam Pweeng membatin, agaknya kakek itu ingin bersahabat dengan ayahnya, maka lebih dulu anaknya yang didekati. Ia lantas menjawab, dalam perjalananku selama beberapa hari ini, sepanjang jalan selalu ada orang melayani diriku, entah semua itu apakah juga pemberian Los Yan Sing? Itu pun sedikit tanda hormat dari beberapa anggota perkumpulan kami yang berada di sekitar Hang Ho ini, harap saja di depan ayahmu Kelak Heng Tai Suka menyampaikan salam kami, untuk itu kami akan sangat berterima kasih padamu, jawab si kakek. Menyebut kata-kata Heng Tai, saudara, seperti tidak sengaja kakek itu melirik sekejap kepada Han Pweeng dengan tersenyum. Sebagai gadis yang cerdik, seketika Pweeng tahu bahwa penyamarannya telah diketahui oleh kakek yang mengaku bernama Chow Tai Peng itu. Sesudah itu, lalu Chow Tai Peng memberitahukan Pweeng tentang pemimpin-pemimpin perkumpulan di sekitar Hang Ho yang dimaksudkan. Tampaknya anak muda dekil tadi menjadi tidak sabar, serunya, hei, selesai belum pembicaraan kalian? Perutku sudah lapar, aku tidak mau menunggu lagi, Ang Syohai itu harus dimakan selagi hangat. Kalau sudah dingin tidak enak habis berkata, tanpa permisi pula ia terus angkat sumpit dan menggasak daharan yang tersedia di depannya itu. Pweeng hanya tersenyum saja dan membiarkan anak muda itu makan sesukanya. Ia sendiri timbul curiga demi mendengar beberapa pemimpin. Pang dan Hwe, organisasi dan sindikat, yang disebut Chow Tai Peng tadi. Sebab setahunya, pemimpin-pemimpin dari kalangan hitam itu biasanya tidak terpandang sebelah mata oleh ayahnya, apalagi beberapa Pang dan Hwe yang disebut itu tidak mempunyai nama baik di dunia Kang Ho. Ia menjadi heran, sejak kapan ayah mengadakan hubungan dengan mereka? Karena rasa sanksi itu, segera Pweeng bertanya, entah para cucu itu ada urusan apa yang perlu ku sampaikan kepada ayahku? Apakah sebelum ini Chow Lociampu sudah pernah bertemu dengan ayahku? Oh, kami tidak berani mengganggu ketenangan ayahmu, sahut Chow Tai Peng dengan hormat. Yang kami harapkan, bila lain kali ayahmu berkunjung pula ke Tionggoan sini, sudilah kiranya mampir ke tempat kami. Pweeng bertambah heran. Maklumlah, Lok yang tempat tinggal keluarga Han adalah kota terkenali yang justru terletak di pusat daerah Tionggoan. Ia menjadi bingung mengapa Chow Tai Peng malah menggunakan kata-kata bila berkunjung pula ke Tionggoan. Chow Tai Peng mengira Pweeng tidak paham maksudnya, maka segera ia menambahkan, Asalkan Heng Tai menyampaikan ucapanku tadi, tentu ayahmu akan paham. Dengan tetap merasa bingung terpaksa Pweeng mengiakan secara samar-samar. Maka Chow Tai Peng menyambung pula, tahun yang lalu ayahmu berkunjung ke Taisan, Ketika itu aku dan Pang Chu kami juga naik ke gunung itu untuk memberi sembah kepada ayahmu. Asalkan Heng Tai menyebutkan kejadian ini tentunya ayahmu masih ingat. Keterangan ini membuat Pweeng semakin bingung. Padahal sejak lima tahun yang lalu ayahnya sudah tidak leluasa bergerak lagi lantaran terluka oleh Siulo Imsat Keng Chokiyubo. Selama lima tahun ini ayahnya hanya tinggal di rumah saja, mana mungkin ayahnya tahun yang lalu dikatakan naik ke gunung Taisan. Dalam pada itu si anak muda tadi asyik mengganyang daharan yang tersedia, sambil mengunyah makanan ia menggerundel pula, Pembicaraan kalian habis belum? Sapsarang burung ini harus dimakan selagi hangat-hangat, bila kau tidak lekas makan, sebentar sup ini pun akanku sapu habis. Chow Tai Peng menjadi rikuh, cepat ia berkata, Ya, akulah yang telah mengganggu kalian, harap dimaafkan. Habis itu ia memberi hormat pula kepada Han Pweeng, lalu mohon diri untuk kembali ke tempat duduknya sendiri. Pweeng pikir tentunya Chow Tai Peng itu salah paham orang yang ditemuinya di Taisan itu tentu bukan ayah, Jadi dia salah mengenali diriku, malahan aku telah menarik keuntungan dari kesalahpahaman ini. Mestinya ia bermaksud memberi penjelasan kepada Chow Tai Peng, tapi segera terpikir olehnya, Ayah terluka oleh Siulo Im Set Ceng, kejadian ini perlu dirahasiakan. Kalau aku memberi penjelasan, lebih dulu asal usulku akan diketahui orang. Selain itu agaknya dibalik persoalan permintaan mereka padaku tadi mungkin juga ada sesuatu rahasia tertentu. Selagi ragu-ragu, terlihat Chow Tai Peng dan lelaki botak sudah meninggalkan restoran itu. Terpikir pula oleh Pweeng, daripada banyak urusan, Biarkan saja mereka salah mengenali diriku, paling sedikit aku dapat makan minum gratis. Dalam pada itu si anak muda tadi tampak merasa senang dengan perginya Chow Tai Peng dan kawannya, Dengan tertawa ia berkata, Buset, omong melulu. Nah, sekarang lekas kau menikmati daharam saja. Habis berkata berulang-ulang ia menyilakan Pweeng mencicipi berbagai makanan itu, Pweeng dianggapnya seperti tamunya malah. Engkoh cilik, kata Pweeng. Kau datang dari selatan sungai bukan? Kulihat kau meluncurkan sebuah perahu kecil melintasi Hang Ho, Caramu memegang galah perahu sungguh amat mahir dan mengagumkan. Tajam benar pandanganmu, kau tidak pangling padaku, Sahub anak muda itu dengan tertawa. Dan mengapa engkoh cilik berganti dendanan semacam ini tanya Pweeng. Ah, orang miskin seperti kami ini harus cari makan bukan? Maka pagi hari aku mencari ikan di sungai, sorenya masuk kota mencari arang. Hampir beginilah pekerjaanku setiap hari. Tidak perlu diherankan toh. Tadinya Han Pweeng juga menyaksikan anak muda ini pun anggota sesuatu pang atau HWE, tapi sekarang diketahui bukan, namun rasa herannya terhadap anak muda ini belum terhapus. Pikirnya, melihat caranya menyambar cawan arak tadi, jelas dia bukan anak keluarga biasa. Tampaknya dia juga sengaja menguntit jejaku, entah bagaimana pula asal-usulnya. Anak muda itu minum seteguk araknya, lalu angkat sumpit dan berkata, ini, coba cicipi masakan ikan lehe ini, kira membuatnya lain daripada yang lain, dapatkah kau merasakannya? Rasanya memang istimewa segar, tampaknya sama dengan Kero memasak kuah ikan biasa, mana ada bedanya, ujar Pweeng. Agaknya kau bukan ahli makan, kata si anak muda dengan tertawa. Tampaknya ikan ini dimasak kuah bening, tapi sebenarnya bukan kuah bening. Oh, Kero bagaimana pula membuatnya? Coba aku ingin belajar begini, lebih dulu tuang satu kuah li air jernih, harus air sumur, tidak. Boleh air sembarangan. Kalau air sudah mendidih, padamkan api anglo, lalu ikan segar dimasukkan ke dalam air mendidih dan ditutup rapat. Selang sebentar, dalam keadaan ikan itu masih setengah masak, lalu diangkat serta diberi bumbu, dengan demikian daging ikan akan tetap punya rasa asli dan lezat sekali. Rupanya kau ini ahli benar, ujar Pweeng dengan tertawa. Aku sudah biasa menangkap ikan di hangho, keluarga miskin tidak punya koki, dengan sendirinya harus masak sendiri, karena itu bukan ahli. Akhirnya menjadi ahli juga, demikian anak muda itu memberi kuliah. Lalu ia menyambung pula dengan menunjuk masakan lain, dan masakan hui Pweeng ini jangan kau anggap sepele, walaupun bahannya cuma terdiri dari tau dan tau oge, tapi untuk membuatnya hingga selezat ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Tau harus pilihan, tau oge juga mesti pilih bagian pupus yang paling halus. Selain itu kaldu untuk memasak tau harus kaldu murni dari tiga ekor ayam. Wah, hanya semangkuk tau teng, kuah tau, saja juga begini sukar membuatnya. Apakah kau juga sering memasaknya di rumah? Tanya Pweeng. Diam-diam ia membatin, rahasia anak muda itu akhirnya ketawan juga, mana mungkin anak keluarga miskin menyembelih tiga ekor ayam untuk mengambil kaldunya? Setelah minum beberapa cawan arak, wajah anak muda itu mulai bersemu merah. Mukanya yang berlepotan hangu sarang itu tetap sukar. Menutupi kemelekan aslinya, lebih-lebih sesudah minum arak, dua dekik dipipi semakin manis tampaknya. Pweeng pikir anak muda ini sehari-harinya tentu adalah pemuda tampan yang sudah biasa hidup mewah dan terhormat. Entah mengapa sengaja menyamar sebagai bujang rudin dan kotor begini? Karena mereka duduk berhadapan, lapat-lapat Pweeng merasa anak muda ini rada-rada aneh tampangnya. Kok siau hang dan hai giok hoan juga sangat tampan, boleh dikata lelaki cantik. Tapi ketampanan siau hang dan giok hoan disertai sikap yang gagah, sedangkan ketampanan anak muda ini membawa sikap kelembutan kaum wanita, ini adalah semacam perasaan yang hanya dapat dipahami dan sukar diutarakan. Kalau haun Pweeng sedang mengamat-amati si anak muda, maka anak muda itu temiata juga sedang menatap Pweeng. Tanpa terasa air muka nona itu menjadi merah. Pikirnya, meski rupanya seperti perempuan, tapi toh dia bukan perempuan. Caraku memandang dia jangan-jangan akan menimbulkan salah pahamnya. Cuma usianya kelihatan masih lebih muda daripada aku, jika aku anggap dia sebagai adik tentunya tidak menjadi soal. Dia juga belum tentu tahu aku adalah wanita yang menyamar. Entah mengapa sekali kenal saja Pweeng cocok dengan anak muda itu. Maka ketika ingat dirinya sedang dalam penyamaran sebagai lelaki, segera hatinya tenang kembali dan lenyap pula sikap malu-malu anak gadis umumnya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara papan loteng berbunyi dan muncullah seorang lelaki-lelaki kekar bermantel bulu hitam, bertopi kulit beruang, pakaiannya perlente, tapi wajah dan sikapnya kasar. Begitu berduduk segera lelaki itu berteriak, bawakan satu guci arak. Keruan pelayan restoran terkejut karena mengira dirinya salah dengar, ia mendekati sang tamu dan menegas, Cuan ingin satu poci atau guci? Apa kau tuli? Aku minta satu guci dan perat lelaki itu. Tapi-tapi Cuan harap maklum, guci paling kecil saja berisi 10. Kati arak, guci paling besar berisi 100 kati, sedang guci yang sedang ada yang berisi 30 kati, 50 kati dan 70 kati. Cuan pilih yang mana? Sudahlah, jangan banyak cingcong ngomel lelaki itu. Bawakan saja guci 30 kati. Selain itu bawakan dua ekor ayam panggang, lima kati daging masak. Si pelayan menjulurkan lidahnya dan berkata, apakah Cuan akan menjamu tamu? Perlu disediakan berapa pasang mangkuk dan sumpit. Hanya aku sendiri saja, kata lelaki itu. Tiba-tiba ia melotot dan menambahkan, ada apa? Memangnya restoran kalian takut kepada tukang gegares? Hayo lekas sediakan, banyak cingcong saja, mau tanya apa lagi? Melihat dandanan orang yang perlente itu, si pelayan percaya lelaki itu pasti bukan tukang gegares gratis. Maka cepat ia mengiakan berulang-ulang dan pergi menyiapkan makanan yang dipesan. Meja yang dipilih oleh lelaki kekar itu adalah meja yang ditinggalkan Coh Taipeng dan kawannya tadi, letaknya di depan samping meja Han PWEng. Maka diam PWEng memperhatikan gerak-gerik orang itu. Samar-samar dilihatnya di tengah dahi orang itu bersemuh hijau, kalau tidak diperhatikan semuh hijau itu hampir tidak kelihatan. Dalam hati PWEng membatin, menurut cerita ayah, bila dahi orang bersemuh hitam, ungu atau hijau, ini menandakan orangnya pasti bukan manusia baik-baik. Sebab cuma ada dua kemungkinan, terkena racun orang lain atau dia sendiri meyakinkan ilmu beracun. Padahal suara orang ini lantang penuh tenaga, tentu tidak keracunan. Tampaknya dia adalah orang dari kalangan siap hei. Sementara itu pelayan sudah datang membawakan satu guci arak yang dipesan. Tidak perlu pakai cawan segala, tukar saja dengan mangkuk besar, kata laki-laki kekar tadi. Si pelayan mengiyakan dan kembali ke belakang. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dengan membawa dua ekor ayam panggang, lima kati daging, mangkuk besar dan sumpit. Laki-laki itu menuang penuh satu mangkuk arak, sekali tengah ia bikin kering seluruh isi mangkuk itu. Lalu memukul meja dan berteriak memuji, arak bagus. Arak enak menyusul sebelah tangannya terus menyambar seekor ayam panggang dan diganyang dengan lahapnya tanpa menggunakan sumpit lagi. Melihat caranya makan dan minum seperti orang kelaparan, sungguh memuakan, demikian pikir PWeng. Pada saat itu pula, tiba-tiba anak muda yang semeja dengan dia mengikik tawa. Kau tertawa apa? Anak kotor tanya lelaki kekar itu dengan meti melotot. Aku tertawa sendiri, peduli apa dengan kau jawab si anak muda. Dengan keras lelaki itu gabrukan mangkuknya ke atas meja, tampaknya dia bermaksud melabrak anak muda itu. Pada saat itulah kembali di atas loteng restoran itu muncul beberapa orang tamu lain. Dua orang yang berjalan di depan kiranya adalah Chow Taipeng dan lelaki botak tadi, yang ikut di belakang mereka ada lagi empat orang. Seorang di antaranya berwajah sangat jelek, jidatnya menyendul besar oleh sebuah uci-uci, dua buah siungnya juga menonjol keluar bibir. PWeng menjadi heran mengapa Chow Taipeng berdua datang kembali ke situ, malahan membawa serta orang sebanyak itu. Ketika Chow Taipeng lewat di meja tempat duduknya tadi, ia pun memandang sekejap kepada lelaki kekar itu dengan rada heran pula, tapi ia tidak bersuara apa-apa, hanya dalam hati ia berpikir, orang ini entah sahabat dari kalangan mana kiranya dia dapat melihat lelaki kekar itu memiliki ilmu silap tinggi, cuma belum diketahui bahwa yang diakinkan orang itu adalah ilmu berbisa dari siap, golongan jahat. Datangnya tetamu itu membuat sibuk pula kepada pelayan. Segera pelayan tadi mendekati mereka dan menyapa, kiranya Chow Taipeng dan Leto Aipeng kembali lagi. Silakan duduk, silakan menyusul khusus ia memberi hormat kepada lelaki berjidat jendul itu dan berkata, Angloyacu, angin apakah yang membawa engkau kes ini? Silakan duduk, daharan apa yang akan kalian pesan, silakan pilih dan pasti akan kami sediakan. Nanti dulu, kata Chow Taipeng sambil goyang tangan. Tujuan kami bukan mau makan, boleh kau bikin dua pocit teh enak saja dan jangan mengganggu urusan kami. Selesai pesan minuman, lalu Chow Taipeng membawa kawan-kawannya ke hadapan Hon Pweng dan berkata, kawan-kawan ini mendengar Kongcu berada di sini, maka sengaja datang buat memberi hormat. Pweng mengerut kening. Mana aku berani katanya? Lelaki jidat jendul itu lantas melangkah maju, ia bertekuk lutut sebelah kaki, ia memberi hormat dengan setengah menjura, lalu berkata, Kiong Siu, Kiong Kongcu, sudah lama kami mendengar nama ayahmu yang mulia. Syukurlah hari ini Kongcu berkunjung ke tempat kami ini, maka sepantasnyalah kami menghadap engkau. Chaihi bernama Angkin, wakil Pangcu dari Hei Soapang. Inilah kartu persembahan Chaihi. Waktu Angkin mengucapkan kata-kata Kiong Siu tadi, mendadak. Chow Taipeng yang berdiri di sebelahnya menarik ujung bajunya sehingga dia tertegun, habis itu barulah dia mengucapkan kata-kata Kongcu. Sudah tentu perbuatan mereka itu dapat dilihat oleh Hon Pweng, diam-diam si nona merasa heran. Kata-kata Kiong dan Kong hampir sama, ia tidak tahu kalau orang itu menyebut dia punya si, yaitu disebabkan orang menyangka dia seorang Si Kiong yang hendak ditemuinya, malahan orang Si Kiong yang dimaksud juga seorang perempuan, sedangkan Kiong Siu Chia itu pun suka berkelana di dunia Kang Ou dengan menyamar sebagai lelaki. Jadi tadi Angkin hendak mengucapkan Kiong Siu Chia, tapi keburu ditarik oleh Chow Taipeng, seketika ia ingat bahwa Kiong Siu Chia dalam penyamaran, maka cepat ganti dengan Siu Chia, puteri, sebutan hormat kepada anak perempuan hartawan atau bangsawan, menjadi Kongcu, putera. Cuma saja kata Siu sudah telanjur diucapkan dan tak dapat ditelan kembali. Meski tidak tahu seluk-beluk ucapan orang yang keliru itu, namun sesudah lelaki jendul tadi memperkenalkan namanya sendiri, segera pula PWI yang mengetahui asal-usul orang. Kiranya orang itu mempunyai sebuah nama julukan, yakni Tokak Leong, Naga Tanduk I, pandai menggunakan Toksah Chiang, pukulan pasir berbisa. Meski jabatannya cuma wakil Pangcu, tapi ilmu silatnya berada di atas Seng Pangcu yang bernama Lo Kian Bu. Di dunia Kang Ong Wang Kin sudah terhitung jagoan kelas tinggi. Menyusul orang-orang yang ikut di belakang Angkin itu pun berturut-turut mempersembahkan kartu penghormatan dan melaporkan nama masing-masing. Sekarang Hon PWI yang baru tahu bahwa lelaki botak pertama tadi bernama Le HWI, pemimpin utama dari Jing Leong Pang, gerombolan Naga Hijau. Kembali anak muda yang duduk semeja dengan Hon PWI yang memperlihatkan rasa kesal, katanya, Hi, apa-apaan kerja kalian ini? Selalu. Mengganggu saja. Kalian kan tahu kami sedang makan? Nah, sudahlah, kartu hormat sudah kalian persembahkan, sekarang kalian boleh pergi saja. Padahal orang-orang itu semuanya adalah bandit besar yang biasanya membunuh orang tanpa kenal ampun, dengan sendirinya mereka gusar karena diolok-olok oleh seorang anak muda pencari arang yang kotor. Tapi lantaran si anak muda makan minum bersatu meja dengan Hon PWI, betapapun mereka cuma marah di dalam hati saja karena segan terhadap PWI. Le HWI, si kepala botak, kemudian berkata, banyak terima kasih atas kesedihan Kongcu menerima kartu hormat kami, hamba sekalian mohon diri, dan waktu mengundurkan diri, dengan gemas ia melototi sekejap ke arah si anak muda tadi. Namun anak muda itu pura-pura tidak tahu dan tetap makan minum seenak sendiri. Berturut-turut beberapa orang itu mengundurkan diri, paling akhir tertinggal cohtai peng dan angkin, si kepala jendul. Dalam pada itu pelayan sudah menyiapkan sebuah meja besar Patsian 2, meja 8 dewa, meja segi 8. Rupanya orang-orang itu meski bilang mohon diri, tapi sebenarnya tidak pergi dari restoran itu, melainkan berpindah ke meja besar yang disiapkan oleh si pelayan. Sedangkan empat pasang meds mereka tetap mengikuti gerak-gerik di pihak Han PWeng sini. Melihat gelagatnya seperti ada sesuatu urusan atau kejadian yang sedang mereka tunggu. Di tengah suasana yang aneh luar biasa itu, kembali terdengar suara orang naik loteng, kelihatan muncul seorang pemuda berbaju biru, pada punggungnya menggendong sebuah buntalan, rangsel. Melihat tindak tanduknya yang polos dan lugu itu, besar kemungkinan adalah anak desa atau anak petani. Begitu muncul, segera si pelayan memapaknya dengan mulut mendesis dan jari di depan mulut, maksudnya jangan bersuara agar tidak menimbulkan amarah tamu-tamu yang lain. Lalu pemuda desa itu dibawanya ke suatu meja di pojok serta dibawakan satu poci teh, habis itu tidak dilayaninya lebih lanjut. Dalam anggapan si pelayan, orang desa saja paling-paling minum teh dan jajan sekadarnya, buat apa dilayani, apalagi saat itu dia memang sedang sibuk. Melayani tamu-tamu yang ada urusan sehingga tidak sempat melayani tamu baru yang ke kampung-kampungan ini. Pemuda sederhana itu rada bingung juga, segera ia berseru, Hi, pelayan, apa-apaan ini? Memangnya kalian tidak menjual arak lagi? Aku kan datang buat minum arak. Lei HWI, si kepala botak menjadi gusar, bentaknya, Hi, kau gembar-gembor apa? Lekas enyah dari sini, jangan mengacaukan urusan kami. Mendadak si anak muda kotor tadi menimbrung, mengapa kau menghina orang? Aku yang menjamu to aku ini. Nah, pelayan, bawakan dia satu poci arak enak ditambah satu ekor rayam panggang. Si pelayan menjadi bingung dan serba salah, pandang Lei HWI dan pandang pula si anak muda kotor. Apa yang kau tunggu kata si anak muda kepada pelayan yang bingung itu? Apakah kau khawatir aku tidak punya uang buat menteratir tamu? Ini, simpan dulu uang perak ini, tentunya cukup untuk membayar keningnya nanti. Sisanya ambil saja sebagai persen berbareng itu terdengar suara tring yang nyaring, sepotong perak telah dilemparkan dan tepat jatuh di atas meja kasir. Dikatakan jatuh, tapi sebenarnya ambles terjepit di atas meja sehingga si kasir tidak sanggup mengeluarkannya. Melihat itu, Lei HWI mendengus, ia mendekati meja kasir, sekali tangannya mengebrak, kontan potongan perak itu mencelat keluar, papan meja pun retak. Huh, hanya sedikit kemampuan begitu saja berani pamer EJ si anak muda. Hendaklah diketahui, bila mana tenaga dalam sudah sempurna, maka sekali gebrak meja tadi hanya akan membuat uang perak itu mencelat keluar dan takkan membuat pecah mejanya. Sebab itulah meski Lei HWI berhasil membuat uang perak tergetar keluar dari jepitan meja, tapi papan meja juga pecah dan sampai di mana kepandayan Lei HWI juga kelihatan. Chow Tai Peng mengerut kening dan lekas berkata, teman Kiong Kong Chu yang traktir tamunya, maka Lei JT hendaklah jangan cari perkara. Dengan penasaran Lei HWI lantas kembali ke tempat duduknya sendiri. Sedangkan si pemuda desa lantas berbangkit sambil langkat cawan arak yang telah disediakan, ia tersenyum kepada si anak muda kotor dan berkata, terima kasih. Si anak muda mengiringinya dari jauh dengan menenggak habis pulai si cawannya, lalu berkata dengan tertawa, pakaian kita kotor, maka dipandang hina oleh mereka seperti halnya anjing menggonggong pada setiap manusia yang berpakaian rombeng. Aku sendiri pun ditraktir orang, aku merasa tidak enak hati karena makan minum gratis, makanya aku pun ingin mencoba rasanya mentraktir orang, sampai di sini tiba-tiba ia berkata kepada Chow Taipeng dan Angkin, eh, mengapa kalian belum pergi, apakah kalian juga ingin kutraktir? Hektometer, kalian pasti banyak uang, tentu dapat membayar sendiri. Engkau cilik ini suka bergurau saja, ujar Chow Taipeng. Sesungguhnya kami ada urusan penting yang ingin mohon bantuan kawanmu. Bukankah tadi kau mengatakan tiada sesuatu permohonan padaku, mengapa tiba-tiba timbul urusan penting kata Han Pweeng? Bukan urusan, tapi urusan Ang Pangcu ini, aku pun baru saja diberitahu, jawab Chow Taipeng. Nah, Ang Pangcu, silahkankah sendiri saja yang bicara. Dalam hati Angkin sangat mendongkol, ia anggap orang sudah tahu sengaja tanya. Tapi pertama, berhubung dia yang berkepentingan dan ingin mohon pertolongan, Kedua, dia telah salah sangkahan Pweeng sebagai Sio Chia Si Kiong, sedangkan Kiong Sio Chia itu adalah seorang gembong iblis yang paling ditakuti olehnya. Sebab itulah sekalipun dalam hati sangat mendongkol, tapi lahirnya dia bersikap sangat hormat, segera ia membuka suara, moh, mohon Kiong Kiong Kongcu sudi bermurah tangan? Apa artinya ini tanya Pweeng dengan bingung? Kedua Hiang Chu dari Pang kami entah karena urusan apa telah membuat marah kepada Kong Chu, maka diharap Kong Chu sudi mengampuni jiwa mereka kata Angkin pula. Bagaimana urusannya ini tanya Pweeng heran? Selamanya aku tidak kenal dengan orang-orang Pang kalian, mana bisa aku akan mengancam jiwa kedua Hiang Chu kalian? Angkin menghela nafas lega, katanya pula, berkat Budi Luhur Tiong Kong Chu, harap Engka sudi berkunjung saja ke tempat Pang kami untuk menolong mereka. Kasihan, keadaan mereka sudah payah, jangan-jangan tidak sanggup bertahan sampai besok pagi. Bagaimana urusannya ini tanya Pweeng dengan terkejut? Aku kan bukan tabib, mengapa minta pertolongan pada aku? Apa kau berlagak pilon teriak Angkin dengan gusar? Seketika kepalanya mengebrak meja, lantaran meluap gusarnya sehingga tak terpikir olehnya akan akibatnya. Untunglah Cohtai pengkeburu memegang pergelangan tangan Angkin sehingga tidak mengenai meja. Pada saat yang sama terlihat anak muda kotor tadi menjulurkan sebatang sumpitnya sembari menjengek, Hektometer, mau apa kau? Aku belum makan kenyang, apakah kau akan membuat kacau perjamuan ini dari ujung sumpitnya ternyata tepat mengarah Loe Kiong Hiat di tengah telapak tangannya. Untung tangannya keburu ditarik Cohtai peng, kalau tidak, Hiatu itu pasti tertoto dan itu berarti segenap ilmu silat yang diakinkan Angkin akan musnah seluruhnya. Hati Angkin terkesiap, lekas ia menarik kembali tangannya dan minta maaf, ya, perbuatanku yang kasar ini mohon Kong Chu Sudi memberi ampun. Aku benar-benar tidak paham apa persoalannya, maukah kau bicara yang jelas kata PWE Eng. Kuatir Angkin yang berwatak kasar itu membuat runyam urusan, cepat Cohtai peng mewakilkannya bicara, begini soalnya. Dua orang Hiang Chu dari Heisah peng kemarin malam pulang dengan menderita luka parah. Melihat keadaan luka mereka, diperkirakan Kong Chu yang memberi hukuman kepada mereka. Lantaran Ang Pang Chu tidak tahu duduknya perkara, maka dia sengaja datang buat minta maaf kepada Kong Chu, di samping itu juga diharapkan kemurahan hati Kong Chu agar Sudi menolong jiwa kedua Hiang Chu itu. Tapi-tapi Ang Pang Chu, kau telah salah alamat, kata PWE Eng dengan heran. Jawaban ini membuat Cohtai peng dan Angkin melengap. Pikir Angkin, kalau dia tetap menyangkal, apa boleh buat mungkin terpaksa harus menggunakan kekerasan. Maka dengan ragu-ragu Angkin berkata pula, biarpun pandangan kami kurang tajam, tapi rasanya takkan sampai salah mengenali orang. Ang Pang Chu, coba katakan, apakah kau sendiri pernah melihat pengganas yang melukai orang-orangmu itu? Tanya PWE Eng. Tidak, jawab Pangkin. Mereka diserang secara menggelap ketika. Mereka melakukan pemeriksaan di tepi sungai. Waktu mereka diketemukan, keadaan kedua orang itu sudah tidak sadar bahkan sampai saat ini juga belum siuman. Jika begitu mengapa kalian anggap pasti akulah yang lukai mereka kata PWE Eng. Dalam keadaan terluka parah, kedua orang itu terus-menerus mengeluarkan air keringat yang mengandung darah. Di dunia ini selain ayahmu siapa lagi yang mampu menggunakan ilmu pukulan Jit Set Chiang kata Angkin, jelas ucapannya ini langsung menuduhon PWE Eng melukai anak buahnya dengan ilmu keturunan keluarganya. Jit Set Chiang. Hah, baru sekarang aku mendengar nama ini dengus PWE Eng. Dengan mendongkol segera Angkin bermaksud melabrak Han PWE Eng. Tapi pada saat itu juga tiba-tiba ada suara orang berlari-lari ke atas loteng restoran, begitu sampai di atas, beberapa orang itu lantas berteriak-teriak, Wah, Le Hyang Chu, dua kawan kita yang mengontrol sungai telah dibokong orang, keduanya tidak sadarkan diri dan terus-menerus mengeluarkan keringat berdarah lalu yang lain juga berseru, celaka, Chi Ato Ako, tiga orang Hyang Chu kita telah diserang orang secara gelap, jiwa mereka terancam setiap saat. Dari laporan orang-orang itu, nyata apa yang terjadi adalah serupa dengan apa yang dialami anak buah Angkin tadi. Kini bukan saja Angkin menjadi gusar, malahan Le Hwee dan kawan-kawan semejanya itu pun mendekati Han PWE Eng, dengan sikap menantang mereka mengepung meja si nona. Eh, mau apa kalian ini? Apa mau berkelahi jengek si anak muda pencari arang? Bukan urusanmu, tutup bacotmu bentak Le Hwee gusar. Angkin lantas berkata pula kepada Han PWE Eng Tiong Kong Chu, jiwa manusia jangan dibuat main-main, engkau tak dapat mengelakkan tanggung jawab. Sekarang kami hanya ingin jawabanmu yang tegas, engkau mau tidak menolong saudara-saudara kami yang terluka itu? Jika mau, maka kami akan anggap saudara-saudara itu sendiri yang sial dan urusan dibikin selesai, tapi kalau engkau tidak mau, terpaksa kami bertindak tanpa pikir tentang ayahmu lagi. Wah, wah, tampaknya perkelahian ini sukar dihindarkan lagi tiba-tiba si anak muda kotor itu bersorak. Ya, jika kau mau ikut membantu temanmu juga boleh, bentak Le Hwee. Tapi anak muda itu menggeleng-geleng sambil menenggak pula araknya, katanya, lebih baik minum arak saja, buat apa berkelahi? Kalau kau mau menurut kata-kataku, sebaiknya kalian jangan menantang berkelahi. Memangnya kau sangka aku takut padamu dan pihak kami pasti kalah bentak Le Hwee dengan gusar. Cohtai penglebih hati-hati dan lebih sabar orangnya, cepat ia mengedipi Le Hwee, lalu berkata, ya, benar, sebaiknya kita jangan bertengkar. Adik Cilik, kau memang orang baik, harap engkau suka membujuk temanmu ini. Hakikatnya dia memang tidak dapat menyembuhkan luka pukulan Jip Set Chiang, kata si anak muda. Pula kalian juga mengacau secara ngawur saja, sebab kawan-kawan kalian ini sesungguhnya bukan terluka oleh pukulan Jip Set Chiang. Ucapan ini membuat Cohtai Peng dan rombongannya terkejut. Segera angkin membentak, dari mana kau mendapat tahu sejelas itu? Siapa kau? Aku cuma seorang kacung pencari arang di kota ini, ada apa sih? Jawab si anak muda dengan acuh-ta'acuh. Hektometer, kalau cuma kacung pencari arang saja, dari mana kau mengetahui tentang luka kawan-kawan kami itu bukan akibat pukulan Jip Set Chiang Jengik, Cohtai Peng. Diam-diam Cohtai Peng terperanjat, dalam hati ia membatin, jangan-jangan kami telah salah alamat, yang benar anak muda inilah anak perempuan Kiong Tuju yang kami cari. Waktu ia mengamat-amati lebih teliti, lapat-lapat ia merasa bentuk tubuh kacung pencari arang itu memang rada-rada mirip anak perempuan. Dasar watak Angkin memang berangasan, segera ia membentak pula, besar amat omongmu tadi, jika begitu tentunya kau sendiri mahir Jip Set Chiang, aku menjadi ingin coba-coba belajar kenal padamu. Ah, aku mahir apa? Kalau makan gratis aku memang amat mahir jawab anak muda itu. Tapi jika kau mau mengajak berkelahi, ya, apa boleh buat, akan kulayani kau. Padahal, huh, orang dogol macam kau ini masakah perlu digunakan Jip Set Chiang segala? Angkin menjadi gusar dan segera hendak menandangi tantangan si anak muda. Tapi cohtai pengkeburu menariknya ke samping, katanya, engkau cilik, apakah engkau dari Ohang itu, Pulau Wangin Hitam? Bukankah sudah ku katakan tadi, aku adalah kacung pencari arang, aku tidak tahu apa itu Pulau Wangin Hitam atau Pulau Wangin Puyuh segala. Cohtai peng menjadi sanksi dan ragu-ragu, katanya pula, engkau menyatakan kawan-kawan kami itu tidak terluka oleh Jip Set Chiang, lalu terluka oleh ilmu pukulan apa. Sudikah engkau memberi petunjuk? Dari mana aku tahu jawab si anak muda. Tentu saja Cohtai peng sangat mendongkol, katanya, tapi tadi engkau bilang. Tanda petik. Aku bilang apa potong si anak muda. Aku cuma mengatakan luka itu bukan akibat pukulan Jip Set Chiang, lain tidak. Nah, habis belum kata-katamu. Ribut saja, aku masih ingin minum arak lagi, tahu. Cohto aku, bocah ini sembarang mengoceh, masakah kau lantas percaya padanya seru angkin dengan gemas. Mendadak lelaki kekar bermantel bulu dan bertop di kulit yang duduk sendirian di meja sana itu berbangkit dan berseru, apa yang dikatakan engkau cilik memang tidak keliru, luka yang dialami kawan-kawan kalian itu memang bukan luka pukulan Jip Set Chiang. Nah, apakah taku jengek si anak muda dekil itu kepada Cohtai peng dan angkin? Kalian sendiri berpengetahuan dangkal, akhirnya toh ada orang yang lebih pintar daripada kalian. Sekarang kalian berani bilang lagi aku omong besar habis berkata, dengan sikap acuh tak acuh ia menikmati araknya pula. Tampilnya lelaki kekar itu seketika menarik perhatian semua orang yang hadir di situ, serentak orang-orang itu berpindah ke sana dan mengerumuninya, anak muda kotor itu tidak digubris lebih lanjut. Kalau bukan terluka oleh Jip Set Chiang, lalu terluka oleh apa, mohon orang pandai suka memberi penjelasan kata Cohtai peng sambil memberi hormat. Terluka oleh Hoa Hiatu jawab si lelaki kekar. Hoa Hiatu, golok pembuyar darah, istilah ini membuat Cohtai peng terkejut. Tapi kawan-kawannya yang tidak tahu apa itu Hoa Hiatu yang sebenarnya menjadi bingung dan saling pandang belaka. Tapi-tapi kedua yang cukami itu tidak ada tanda terluka oleh golok Ujar Angkin. Namanya Hoa Hiatu, tapi sebenarnya bukan permainan golok, melainkan semacam ilmu pukulan berbisa, yaitu satu di antara dua ilmu berbisa dari keluarga Siang yang terkenal, demikian tutur Cohtai peng. Dua puluhan tahun yang lalu, kepala keluarga dari Siang Kahpo yang bernama Kong Sang Ki, itu tokoh nomor satu dari kalangan Siap Pei pada zaman itu, pernah merajai dunia Kang O dengan dua jenis ilmu berbisanya yang lihai, yaitu Hoa Hiatu dan Ho Kut Chiang, pukulan pembusuk tulang. Konon orang yang terkena pukulan Hoa Hiatu, dalam tujuh hari korbannya akan mati karena darahnya mengering. Entah betul tidak apa yang kukatakan ini? Keterangan Cohtai peng membuat kawan-kawannya terkejut. Sudah tentu mereka tidak kenal Kong Sang Ki yang disebut itu, tapi hampir semuanya pernah mendengar kisah peristiwa-peristiwa mengenai tokoh utama dari Siap Pei itu pada dua puluh tahun yang lalu. Maka lelaki kekar tadi berkata pula, ucapanmu memang mendekati kebenaran. Cuma orang yang terluka oleh Hoa Hiatu tidak pasti akan mati dalam tujuh hari, bagi orang yang sudah sempurna meyakinkan Hoa Hiatu, dia dapat berbuat sesuka hatinya untuk membuat mati korbannya dalam waktu sebulan kemudian atau lebih, bila perlu mati dalam waktu tiga hari juga bisa. Sedangkan luka pukulan Jitset Chiang akan kontan membuat mati korbannya dengan mengeluarkan darah pada panca inderanya. Darah yang keluar itu banyak, jadi berbeda daripada keringat berdarah orang yang terkena Hoa Hiatu. Sebab itulah memang tidak keliru jika saudara Cilik itu berani memastikan kawan-kawan kalian itu bukan terluka oleh Jitset Chiang. Jika begitu, menurut pandanganmu, kedua kawan kami itu masih dapat tahan hidup beberapa lama cepat? Angkin bertanya. Lelaki kekar itu minum dulu satu mangkuk araknya, habis itu baru menjawab dengan setengah menjengek, orang-orang kalian itu terkena Hoa Hiatu yang berat. Mungkin tidak tahan hidup sampai besok siang. Angkin terkesiap, selagi dia bermaksud memohon pertolongan orang itu, tiba-tiba cohtai pemberkata pula, tapi ada sesuatu yang perlu kuminta penjelasanmu. Kabarnya sesudah Kong Sangki meninggal, kedua macam ilmu berbisa keluarga siang konon sudah hilang dan putus turunan, mengapa sekarang masih ada orang mahir menggunakan Hoa Hiatu? Malahan sebelum meninggalnya, kabarnya Kong Sangki sudah mengalami Chow Hwe Ejipmo, kegagalan meyakinkan ilmu dan mengakibatkan kelumpuhan, maka dapat diduga orang pun takut untuk meyakinkan kedua macam ilmu berbisa itu biarpun kitab pusaka ilmu itu beredar di dunia. Salah, salah kata si lelaki kekar sambil menggeleng. Kau cuma tahu satu, tapi tidak tahu dua. Kedua macam ilmu berbisa itu sebelumnya sudah ada ahli warisnya, bahkan terlebih mahir daripada Kong Sangki sendiri, maka pasti juga takkan mengalami Chow Hwe Ejipmo segala. Dari mana kau mendapat tahu? Tanya Angkin tidak percaya. Justru aku inilah orang yang mahir menggunakan Hoa Hiatu, kata lelaki itu dengan bergelak tertawa. Terus terang, kawan-kawan kalian itu juga terluka oleh seranganku. Keterangan ini membuat semua orang menjadi terkejut dan gusar pula. Wata Angkin paling merangasan, tanpa pikir ia terus menubruk maju. Jangan, Angto Ako cepat Chow Taipeng menjegahnya. Dia melukai orang dengan pukulan berbisa, biar dia juga merasakan sendiri seru Angkin, tanpa menghiraukan peringatan Chow Taipeng, dia terus menghantam ke kepala lelaki itu. Angkin meyakinkan Tok Sahciang, pukulan pasir berbisa, ia pikir biar keparat ini pun merasakan pukulanku yang berbisa, bila dia terluka baru dapat memaksa dia tukar-menukar obat penawar racun. Bagus! Aku memang ingin belajar kenal dengan Tok Sahciang Ang Pangcu Ejek lelaki kekar itu. Belum lenyap suaranya, terdengarlah suara plak yang keras, kontan Angkin jatuh terjengkang ke belakang terus menggelinding jatuh ke bawah loteng. Apa yang terjadi itu cepatnya luar biasa, sampai-sampai kera bagaimana si lelaki kekar menyerang juga tidak terlihat jelas oleh mereka. Si botak LHWI berhubungan paling karib dengan Angkin, dengan sendirinya ia tidak tinggal dia melihat sahabatnya kecundang, dengan gusar ia lantas berteriak, kelima perkumpulan besar kita di lembahong. Homasakah terima dihina orang sesukanya di bawah dorongan LHWI itu, serentak kawan-kawannya ikut menerjang maju. Oh, kalian ingin berkelahi kata lelaki itu. Tapi di ruangan restoran ini terlalu sempit, biar aku menyuguh kalian minum arak dulu habis berkata, tiba-tiba ia menyemburkan arak yang dikumurnya, seketika LHWI dan kawan-kawannya tersemprot oleh hujan arak itu hingga kepala dan muka mereka pedas kesakitan, semuanya menjadi juri, dalam keadaan matah, tertutup karena khawatir tersemprot air arak, cepat mereka melompat mundur lagi. Dengan sendirinya semburan arak itu ada sebagian menciprat ke meja lain. Maka anak muda kotor yang semeja dengan hon PWN itu berseru, wah, panas benar berbareng ia mengeluarkan sebuah kipas lempit, lalu dikebas-kebaskan sehingga air arak yang menciprat tiba terkipas jatuh semua. Meski LHWI dan kawan-kawannya cepat melompat mundur karena semprotan arak itu, tapi lantaran mundur dengan mata meram dan sempoyongan, tiba-tiba seorang di antaranya terhuyung-huyung dan hampir menumbuk pemuda desa yang sejak tadi duduk di tempatnya tanpa menghiraukan kejadian di sekitarnya. Tampaknya tubrukan dua sosok tubuh tak dapat dihindarkan lagi, tapi entah mengapa sekonyong-konyong orang yang terhuyung-huyung itu terpeleset kakinya sehingga memberosot lewat di samping pemuda desa itu tanpa menyenggolnya barang sedikitpun. Diam-diam Hon PWE mengikuti kejadian itu, ia terkejut. Pikirnya, itulah ilmu yang disebut siam isip petiat, menempel baju jatuh delapan belas kali. Ai, sungguh tidak nyana seorang pemuda desa kiranya juga jago silat kelas tinggi. Melihat keributan akan terjadi lagi, cepat cohtai pengberseru, berhenti semua. Dengarkan kataku. Dalam pada itu beberapa kawannya telah memayang angkin ke atas loteng pula, ternyata muka angkin pucat bersemuk ke labu, bajunya penuh bintik-bintik merah, kiranya ternoda oleh air keringatnya yang berdarah. Keadaannya tepat sama dengan kawan-kawannya yang dikatakan terluka oleh Hoa Hiyatu itu. Jendul besar di dahi angkin kini juga pecah dan mengeluarkan darah kental. Ha, ha, ha. Tanduk tokak liong sekarang sudah patah serusi lelaki kekar dengan bergelak tertawa. Segera cohtai peng memberi tanda agar kawan-kawannya memencarkan diri sehingga lelaki kekar itu terkepung di tengah. Sebenarnya kau kawan dari garis mana? Selamanya kami tiada permusuhan apa-apa dengan kau, mengapa kau memakai karis sekeji ini untuk melukai teman-teman kami? Demikian cohtai penglantas bertanya. Bukankah kalian tidak percaya bahwa aku dapat menggunakan Hoa Hiyatu? Ya, tiada jalan lain, terpaksa aku perlihatkan bukti nyata kepada kalian, sekarang kalian mau percaya tidak? Kata orang itu. Dalam pada itu Angkin masih terus mengalirkan keringat berdarah, napasnya juga empas sempis. Dua orang yang memayangnya menjadi khawatir, tanpa pikir mereka lantas berteriak, celaka, keadaan Ang Pangcu sangat payah, lekas kalian menolongnya. Memang betul seru lelaki kekar itu dengan tertawa latah. Kawan kalian ini meyakinkan Toksah Chiang, racun ditambah racun, dengan sendirinya dia terluka lebih parah daripada beberapa kawannya itu. Kalau kawan-kawannya dapat bertahan sampai besok Chiang, maka orang Chiang ini mungkin cuma tahan satu jam lagi. Cohtai Peng menyadari kepandayan pihak sendiri berselisih jauh dengan pihak lawan, tiada jalan lain terpaksa mengalah, segera ia memberi hormat kepada orang itu dan berkata, maaf, kami punya metu, tapi tak dapat melihat. Kiranya saudara juga tiada permusuhan apa-apa dengan Ang Pangcu, maka sudilah engkau mengampuni jiwanya. Titik. Murid pertama iblis sebumbok ya. Ha, ha, memangnya kita tiada permusuhan apa-apa, jika kalian sudah mau tunduk dan mengaku kalah, maka aku pun takkan memperbesar soal ini, kata orang itu. Sekarang akanku penuhi permintaanmu, akanku selamatkan dulu Ang Pangcu ini. Lalu orang itu menyeret Angkin ke dekatnya, entah dengan kera bagaimana, sekali ia angkat dan pencet dagu Angkin, seketika mulut Angkin menganga. Segera orang itu mengangkat guci arak yang baru diminumnya sebagian tadi, sisa arak di dalam guci terus dituang ke dalam mulut Angkin. Agaknya Angkin sudah mulai siuman, dia terbatuk-batuk keras. Tidak lama, sisa setengah guci arak itu telah dituang seluruhnya ke dalam perut Angkin, perut Angkin tampak melembung. Habis itu barulah lelaki itu mulai mengurut tubuh Angkin, tidak lama kemudian air keringat Angkin mulai sedikit dan tidak merah lagi. Sebentar saja terdengarlah kerongkongan Angkin bersuara keruyukan, mendadak arak yang dicekokkan padanya tadi tumpah keluar semua. Warna arak itu berubah menjadi hitam dan berbau menusuk hidung. Mati aku teriak Angkin, ternyata dia sudah siuman kembali. Melihat itu, anak muda pencari arang yang semeja dengan hon PWE yang tadi mendadak menggaburkan cawan araknya ke atas meja sambil berseru, berdebah. Restoran yang mentereng seperti ini telah dibikin bau busuk seperti ini, memangnya restoran nenek moyangmu sehingga dia boleh berbuat sesukanya? Jangan cari perkara, saudara cilik, kata PWE Eng. Setelah menyaksikan beberapa gerakan si lelaki kekar tadi, ia tahu kepandayan orang itu masih di atas dirinya. Untunglah Cohtai Peng dan kawan-kawannya sedang memperhatikan Angkin sehingga tiada yang memperhatikan ucapan si anak muda tadi. Sedangkan lelaki kekar itu pun cuma melirik sekejap saja ke arah si anak muda dan tidak ambil tindakan apa-apa. Lekas pelayan restoran berusaha membersihkan loteng yang kotor ini. Tamu-tamu biasa kini sudah pergi semua, yang masih tinggal adalah Cohtai Peng dan kawan-kawannya, selebihnya adalah Hon PWE Eng dan si anak muda beserta si pemuda desa tadi. Nah, cukuplah sudah, darah berbisa angpang cu kalian sudah ku cuci bersih dengan setengah guci arak, jiwanya boleh ku jamin takkan melayang, kata si lelaki kekar. Sekarang marilah kita berduduk untuk bicara. Sesudah siuman, keadaan Angkin tampak masih lemas, meski dalam hati sangat marah, tapi tidak berani buka mulut lagi. Dengan tertawa lalu lelaki kekar itu berkata pula, Angpang cu, kau terkena oleh hoa hiatu yang ku berikan, walaupun merasakan sedikit kegetiran, tapi bisul besar didahimu juga telah ku sembuhkan dengan kera racun menyerang racun, bila dibicarakan kau seharusnya berterima kasih padaku malah. Ya, atas budi kebaikan saudara ini, selama hidupku takkan terlupakan, jawab Pangkin dengan suara parau, sudah tentu yang dia maksudkan adalah sebaliknya. Lelaki kekar itu bergelak tertawa, katanya pula, bagus, apakah kau betul-betul berterima kasih atau dendam padaku? boleh terserah. Nah, sekarang kau pun silakan duduk untuk bicara. Segera cohtai pengbicara pula sebagai wakil rombongan, sebenarnya di antara kelima Pang dan HWE kami di lembah Hang Ho ini pernah berbuat sesuatu kesalahan apa kepada saudara? Ha, ha, seingatku tidak ada apa-apa, jawab lelaki itu dengan tertawa angkul. Bukankah sejak tadi aku pun sudah menyatakan demikian? Jika begitu, kata pula cohtai peng dengan menahan perasaan, lalu beberapa kawan kami yang terluka itu. Apakah kau inginku sembuhkan juga kawan-kawanmu itu? Tapi, hi, hi, orang dagang tidak boleh selalu rugi bukan? Maka aku pun tidak mau selalu di pihak yang rugi, kata orang itu, jelas ada syaratnya jika dia diminta menyembuhkan pula kawan-kawan cohtai peng yang lain. Sudah tentu setiap orang dapat menangkap maksudnya, tapi apa daya, dalam keadaan kepepet, terpaksa cohtai peng bicara pula, numpang tanya siapakah nama saudara yang mulia? Sebenarnya ada keperluan apa berkunjung ke tempat kami ini. Jika tenaga kami diperlukan, sudah tentu kami siap mengerjakannya asalkan mampu, ucapan cohtai peng ini tiada ubahnya sudah menyatakan takluk tanpa syarat. Lelaki itu tampak sangat senang, kembali ia habiskan semangkuk arak, lalu berkata pula, nama sebumbokya yang termasyur pernah kalian dengar atau tidak? Mendengar nama itu, semua orang menjadi tercengang. Bukan saja mereka tidak pernah mendengar nama yang dikatakan itu, bahkan tidak layak bahwa orang yang memperkenalkan namanya sendiri mengaku sudah termasyur segala. Tapi di bawah pengaruh sikap orang yang garang itu, mau tak mau mereka menjawab, ya, nama sebum Sian Sing yang maha termasyur sudah lama kami dengar bagai bunyi geladeh, beruntung sekali hari ini kami dapat berkenalan dengan sebum Sian Sing. Tiba-tiba cohtai pengingat cerita seorang teman dari daerah Kuanteng bahwa akhir-akhir ini di Kuanteng baru muncul seorang gembong iblis, namanya jelas disebut sebumbokya. Menurut cerita teman itu, katanya sebumbokya adalah seorang kakek, sudah menghilang dua puluhan tahun dan baru sekarang muncul kembali. Jika betul cerita temannya itu, maka, pantaslah sebumbokya bukanlah lelaki setengah umur di depannya sekarang ini. Belum lenyap pikirannya, terdengar lelaki kekar itu tertawa terbahak-bahak pula. Semua orang menjadi bingung, cepat mereka bertanya, mengapa sebum Sian Sing tertawa? Aku sendiri bukan sebumbokya, kata lelaki itu. Sebumbokya adalah buruku, aku adalah muridnya yang tertua, pokyang kian. Sembari bicara, jarinya terus menggores di atas meja sehingga menjadi tiga huruf pokyang kian, begitu dalam goresan itu sehingga mirip seperti ukiran. Baru sekarang semua orang menyadari mereka telah salah menjilat orang, tapi untung orang yang dijilat itu ada hubungan guru dan murid dengan lelaki itu, jadi kesalahan mereka pun selisih tidak terlalu jauh. Cohtai penglantas berkata, Konon gurumu tahun yang lalu telah muncul kembali dan menjagoi daerah Kuanteng. Sayang kami banyak pekerjaan, perjalanan sangat jauh pula sehingga tidak dapat berkunjung ke Kuanteng untuk menghadap gurumu. Ha, 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 tidaklah sukar jika kalian ingin menghadap beliau, kata pokyang kian dengan tertawa. Terus terang kedatanganku ini adalah untuk membuka jalan bagi guruku. Paling lama setengah tahun lagi atau mungkin cuma tiga bulan saja tentu guruku akan tiba di sini untuk bertemu dengan kalian. Pokyang kian mengatakan membuka jalan, ini berarti menyatakan bahwa dia datang atas perintah gurunya dengan tugas tertentu pula. Maka cepat Cohtai pengmenanggapi, entah ada pesan apa dari gurumu, harap saudara sudi memberi petunjuk agar kami dapat bersiap-siap menyambut kedatangan beliau. Dengan angkuh pokyang kian menjawab, waktu aku berangkat, beliau memberi pesan padaku, di wilayah Kuanteng dan sekitarnya kita sudah terkenal, tapi kawan-kawan di daerah Tionggoan masih asing bagi kita, maka boleh kau berkeliling dulu ke sana dan coba bersahabat dengan kesatria-kesatria dunia persilatan di sana. Tapi, hi, hi, dasar aku ini memang bodoh, Setiba di sini, aku menjadi bingung dengan care bagaimana agar dapat bersahabat dengan kalian. Tiada jalan lain, terpaksa aku menggunakan sedikit kepandayan untuk mengundang kedatangan kalian ke sini. Sebab itulah biarpun aku telah melukai kawan-kawanmu, tapi sesungguhnya timbul dari maksud baik ku akan bersahabat, untuk ini diharap kalian jangan marah. Sudah tentu semua orang sangat mendongkol, mana ada care bersahabat begitu? Tapi di bawah pengaruh ilmu silat orang yang liai, semuanya tidak berani buka mulut meskipun mendongkol dalam hati. Selang sejenak barulah cohtai pengbicara pula, banyak terima kasih atas perhatian gurumu yang sudi bersahabat dengan kami di sini. Jika begitu, apakah saudara-saudara kami yang terluka itu sekiranya Pok Heng suka meringankan tangan menolong mereka? Jangan buru-buru, mereka masih tahan sampai besok siang, waktu masih cukup banyak, kata Pok Yang Kian. Tidak sulit bagiku untuk menolong mereka, soalnya kalian mesti. Tanda petik. Pok Heng ada pesan apalagi, harap suka katakan terus terang, cepat cohtai pengmenanggapi pula. Soal ini pun berasal dari maksud guruku, kata Pok Yang Kian. Kini guruku sudah menjadi bulim bengcu di Kuanteng, kedudukan beliau ini perlu diketahui oleh para kawan dunia persilatan daerah Tionggoan. Padahal cita-cita guruku teramat luas dan tidak cuma ingin menjabat bulim bengcu di daerah Kuanteng saja. Hi, hi, ku kira kalian sudah dapat memahami maksudku, bukan? Pok Yang Kian telah buka kartu, baru sekarang semua orang paham persoalannya. Kiranya Sebun Bok Ya sengaja mengutus seorang muridnya untuk menaklukan mereka, agar mereka mau mengangkat Sebun Bok Ya sebagai bulim bengcu seluruh jagad, jadi tidak terbatas sebagai bulim bengcu, kepala atau ketua, jago-jago silap di daerah Kuanteng saja. Cepat semua orang menjawab serentak, ilmu silat ke gurumu tiada bandingannya, adalah pantas jika beliau menjadi bulim bengcu seluruh jagad. Silakan Bok Heng melaporkan kepada gurumu akan dukungan kami yang tulus. Hanya saja kawan-kawan kami itu. Ha, ha, asalkan kalian betul-betul tunduk kepada kami guru dan murid, maka dengan sendirinya akan ku sembuhkan kawan-kawan kalian itu, serupok yang kian dengan tertawa. Tapi kalian tunggu dulu, sekarang aku harus menyelesaikan sesuatu urusan kecil, habis berkata ia terus melangkah ke arah meja Han PWE yang bersama si anak muda dekil tadi. Wah, celaka kata si anak muda dengan tertawa. Ku kira dapat menonton orang lain berkelahi, tapi tampaknya sekarang orang berbalik akan menonton kita. Belum lenyap suaranya, Pok yang kian sudah berada di depannya dan membentak. Kalian berdua ini siapa? Kami belum cukup syarat untuk bersahabat dengan kalian guru dan murid, maka lebih baik kau kembali ke tempatmu untuk minum arak saja, kata si anak muda dengan tertawa. Po aheng, dengan suara perlahan cohtai pengmembisiki Pok yang kian. Kiong Kong Chu ini dari Ohang Tu di Lautan Timur. Saudara cilik ini mungkin juga orang Ohang Tu. Hendaklah diketahui bahwa Kiong Chu Chu dari Ohang Tu adalah seorang gembong iblis yang paling ditakuti oleh rombongan Chow Taipeng ini, sekarang meski mereka telah mendapatkan sandaran baru, tapi mereka tetap takut kepada iblis yang ganas itu. Makanya Chow Taipeng sengaja memperingatkan Pok yang kian. Ucapan Chow Taipeng itu dapat didengar oleh Hon Pweeng, ia menjadi heran mengapa mereka menyangka diriku sebagai Kiong Kong Chu segala, padahal selamanya ayah tidak pernah keluar Lautan dan sama sekali tiada hubungannya dengan Chow Chu apa dari Ohang Tu itu. Dalam pada itu terdengar Pok yang kian mendengus angkuh atas ucapan Chow Taipeng tadi, katanya, biarpun Kiong Chu Chu dari Ohang Tu lantas mawapa. Kalau kebentur padaku juga akan ku bikin dia minta ampun. Hektometer, jadi kalian berdua ini mentang-mentang karena orang dari Ohang Tu, lalu berani berlagak dan menipu di sini? Hektometer, siapa yang berlagak dan menipu di sini jawab Hon Pweeng dengan menahan gusar. Nama Ohang Tu saja baru sekarang ku dengar untuk pertama kalinya. Sebenarnya aku tiada sangkut paut sedikit pun dengan Kiong Chu Chu atau Kiong Kong Chu segala, kalian sendiri yang mengoceh sejak tadi. Chow Taipeng menjadi terkejut, serunya, kau benar-benar bukan Kiong Kong Chu. Habis mengapa kau menerima kartu persembahan kami tadi Li HWI menambahkan. Hektometer, kalian sendiri yang mengangsurkan, memangnya siapa mengharapkan kartu apa segala dari kalian jengek Pweeng. Benar, kembalikan saja kepada mereka daripada membuat kotor meja kita, timbrung si anak muda dekil tadi. Sekali Hon Pweeng ayun tangannya, seketika satu tumpukan kartu kehormatan melayang ke sana berserakan. Nah, terima kembali kartu kalian katanya. Belum lenyap suaranya, tertampak kedua tangan pok yang Kiong merop ke sana dan menangkap ke sini ke udara, dalam sekejap saja segenap kartu itu telah jatuh di tangannya semua. Dengan bergelak tertawa ia lalu berkata, Ha, ha, kalian emoh, aku yang mau. Serahkan saja padaku daripada mereka susah-susah menyiapkan kartu penghormatan lagi. Padahal kartu adalah sehelai kertas yang enteng saja, kepandayan Hon Pweeng boleh dikata luar biasa karena sanggup menyambitkan setumpukan kartu itu seperti menyambitkan senjata rahasia. Tapi kere pok yang Kiong menangkap kartu-kartu yang bersebaran itu pun lain daripada yang lain, jadi secara diam-diam kedua orang telah saling mengukur kepandayan masing-masing, keruan semua orang terkesima menyaksikannya. Selesai menangkap kartu-kartu itu, lalu pok yang Kiong berpaling pada si anak muda kotor dan bertanya, Kau mahir ilmu Jitsat Chiang, kau orang macam apa dari Ohang Tu? Dan kau paham ilmu Hoa Hiya Tu, kau ini anak atau cucu Kong San Kibala si anak muda dengan tertawa, jawaban ini tidak kurang tajamnya daripada pertanyaan Pok yang Kiong, dibalik ucapannya seakan-akan menyatakan bahwa orang yang mahir Jitsat Chiang juga belum pasti orang dari Ohang Tu. Mendengar tanya-jawab yang tajam dan ketus itu, tiba-tiba pemuda desa yang duduk sendirian di sebelah sana itu mengakak tawa saking tak tahan. Pok yang Kiong menjadi gusar, bentaknya kepada si anak muda, kalian tidak mau mengaku, memangnya aku lantas tidak dapat mengetahui asal-usul kalian serentak. Kedua tangannya bekerja, tangan kiri mencengkeram si anak muda dan tangan kanan menjamret Han PWEng. Tanpa pikir si anak muda angkat sumpitnya untuk menotok urat nadi lawan, sedangkan Han PWEng angkat cawan araknya dan menyiramkan isi cawan ke muka Pok yang Kiong. Terang, cawan Han PWEng mendadak kena diselentik oleh jari Pok yang Kiong dan hancur, menyusul kedua jarinya yang lain menjepit, krek, sumpit anak muda itu pun kena dijepit patah. Namun tidak urung mukanya tersiram juga oleh arak yang diguyurkan Han PWEng tadi. Anak kurang ajar. Kalian sudah bosan hidup barangkali bentak Pok yang Kiong, berbareng sebelah kakinya menendang, sedangkan sebelah telapak tangannya lantas memotong ke arah Han PWEng. Terdengar suara gemuruh, meja itu kena ditendang terbalik oleh Pok yang Kiong, ternyata si anak muda pencari arang itu sudah menyelingap ke belakang lawan, telapak tangannya lantas menghantam. Tapi Pok yang Kiong ternyata tidak ambil pusing akan serangan itu, pukulannya tadi masih diteruskan pada Han PWEng. Jangan sampai terkena oleh tangannya yang berbisa seru si anak muda. Cepat PWEng memutar tubuh, lengan bajunya mengebut, jari tangan menjulur ke depan dari bawah lengan baju untuk menotok inggi hiat di bagian iga lawan. Brett, ternyata lengan baju Han PWEng kena dirobek sepotong, menyusul lantas terdengar suara plak satu kali, Pok yang Kiong telah kena pukulan anak muda itu. Namun totokan Han PWEng juga tidak mengenai hiatus sasarannya. Hektometer, biarpun jitsat yang bisa berbuat apa kepadaku ejek Pok yang Kian. Sekarang kau harus tahu bahwa jitsat yang jauh untuk dibandingkan hoa hiatus bukan. Nah, pulanglah dan katakan kepada ayahmu, suruh dia mempersembahkan kartu kehormatan dan mengaku kalah saja kepada guruku. Kembali ucapan Pok yang Kian ini membuat terkejut semua orang. Baru sekarang mereka tahu bahwa kacung yang kotor inilah kiranya putra kesayangan Kiong Tuju yang sebenarnya. Mereka menjadi susah, jika terjadi pertarungan, pihak manapun mereka tidak berani ikut. Setelah mendesak mundur pula si anak muda, lalu Pok yang Kian berpaling ke arah Han PWEng dan mendengus, Hektometer, kau bocah ini pun ketahuan sekarang, kau pernah apa dengan keluarga Han di Lok Yang? Lagi-lagi Chow Tai Peng dan kawan-kawannya dibikin terkejut. Nama Han Taiwi dari Lok Yang cukup dikenal mereka. Hanya saja Han Taiwi sudah lama tinggal menyepi di rumahnya, selama ini entah jago tua itu mempunyai Anak murid atau tidak, mereka pun tidak tahu bahwa Han Taiwi hanya mempunyai seorang anak perempuan. Tapi betapapun asal saja orang dari keluarga Han, mereka pun merasa jerik untuk memusuhinya. Dalam pada itu Pok yang Kian sudah makin gencar memainkan pukulan dan tendangan, beberapa meja di dekatnya telah terjungkir balik sehingga leteng restoran itu kini terluang satu ruangan. Chow Tai Peng dan kawan-kawannya merasa tidak sanggup dan juga tidak berani ikut campur, maka mereka menyingkir jauh ke pinggir. Rupanya pemuda desa yang duduk makan minum sendirian itu pun merasa terganggu oleh perkelahian itu, tiap-tiba ia ambil buntalannya yang tertaruh di atas meja sambil teleng-geleng kepala, katanya, apa-apaan ini, bikin orang tidak tenang makan. Hai, pelayan, pindahkan daharanku ke meja sana, lalu ia mendekati sebuah meja yang terletak di pojok. Tapi pelayan yang dipanggil itu mana berani mendekat, serunya dengan wajah muram, cuontamu, anggap saja kami yang sial, biarku ganti satu poci arak dan dua macam daharan, anggaplah kami yang menyuguh engkau. Mana aku dapat menerima suguhanmu, kata pemuda desa itu. Jangan khawatir, sobat cilik itu tadi yang menjamu diriku, boleh kau tambahkan arak dan makanan, dia nanti yang membayar seluruhnya. Eh, betul tidak, saudara cilik? Sambil mengelakan suatu serangan pok yang kian, anak muda dekil itu sempat menjawab dengan tertawa, engkau ini sungguh seorang yang suka terang-terangan. Memang kau tidak perlu khawatir, silakan makan minum sekenyangnya, aku inilah nanti yang menjadi kasirnya. Pada saat si anak muda bicara, segera pok yang kian melangkah maju, kelima jarinya mirip kaitan itu secepat kilat mencengkram. Baik, silakan kau makan ini sambut si anak muda dengan tertawa, sebelah telapak tangannya lantas memapak serangan lawan. Pok yang kian menjadi heran mengapa anak muda itu berani mengadu tangan dengan dia, jangan-jangan pihak lawan menggunakan tipu akal licik apa-apa. Benar saja, belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiba-tiba telapak tangan sendiri terasa kenyal-kenyal dan berminyak. Kiranya anak itu telah menyodorkan sepotong paha ayam kepadanya. Habis itu, dengan sangat licin anak muda itu terus menggeliat dan bertelit ke samping. Ketika pok yang kian menyusuli lagi cengkeraman tangan lain, tapi tetap mengenai tempat kosong. Wah, hampir saja. Untung tidak kena serusi anak muda. Anak kurang ajar. Berani kau permainkan diriku teriak pok yang kian dengan murka. Kontan ia lemparkan paha ayam tadi ke arah lawan kecil itu. Namun anak muda itu cuma mangguk kepala saja dan paha ayam itu pun melayang lewat di atas kepalanya dan menyambar ke arah si pemuda desa. Cepat pemuda desa itu angkat poci arak untuk menahan, terang, paha ayam itu jatuh ke lantai, poci arak juga deguk terkena paha ayam. Semua orang terkejut melihat itu. Pikir mereka, pantas anak muda itu tidak berani menangkap paha ayam yang dilemparkan kembali padanya, kiranya jauh lebih liai daripada MG, senjata rahasia, biasa. Dalam pada itu tertampak si pemuda desa lagi-lagi menggeleng kepala dan berkata sendiri, sayang, sungguh sayang, paha ayam yang lezat terbuang percuma. Habis itu ia menunduk dan menikmati pula araknya sendiri. Diam-diam pok yang kian membatin, jika dua anak ingusan saja bisa kubereskan, lalu kera bagaimana aku dapat menaklukan orang banyak seketika timbul napsu membunuhnya, sekali putar tubuh, ia keluarkan hoa hiatu dan kontan telapak tangannya menabas ke arah hon pweeng. Terendus bawa mis busuk yang memuakan oleh hon pweeng, ia tahu lihainya pukulan lawan, cepat ia mengegos dengan liapin pohoat. Langkah ajaib awan mengapung. Lari kemana bentak pok yang kian, secepat itu pula ia membayangi si nona dan tampaknya punggung hon pweeng segera akan kena dicengkeramnya. Untunglah pada saat yang sama, dengan cepat luar biasa si anak muda dekil juga sudah memburu maju, segera ia pun menotok dari samping, jarinya menyambar ke muka pok yang kian, biji matanya yang diarah. Serangan maut ini memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu. Keruan pok yang kian menjadi gusar, teriaknya murka, Baik, biar ku mampuskan dulu kau anak jadah ini sambil berkelit, tangan kiri segera memapak ke atas untuk menangkap dan bermaksud mematahkan jari lawan. Tapi tangan si anak muda keburu ditarik ke samping, berbareng lantas berubah menjadi telapak tangan dan menabas ke bawah. Pok yang kian sedikit mendek, sikunya lantas menyodok sehingga anak muda itu tertumbuk mundur beberapa langkah, sebaliknya siku pok yang kian juga kena tertabas oleh telapak tangan si anak muda, rasanya sakit pedas. Kiranya anak muda itu telah memakai sepasang sarung tangan dari benang emas, makanya ia tidak takut lagi mengadu tangan dengan pok yang kian. Han Heng, terhadap manusia keji dan berbisa demikian, tidak perlu sungkan-sungkan lagi padanya, serusi anak muda kepada Han Pwe Eng. Hayolah, kalian boleh keluarkan senjata saja jengek pok yang kian. Dengan bertangan kosong memang Han Pwe Eng rada repot karena khawatir terkena tangan lawan yang berbisa. Tapi demi mendengar kata-kata pok yang kian, ia pikir kalau menggunakan pedang tentu akan dipandang rendah oleh lawannya itu. Segera ia sambar sepasang sumpit, lalu berkata, Baiklah, biar aku main-main dengan kau. Padahal tadi pok yang kian sudah menjepit patah sumpit si anak muda yang akan digunakan menotok, sekarang melihat Han Pwe Eng mengulangi lagi permainan kawannya, tentu saja pok yang kian merasa geli dan mendongkol pula, segera ia menjawab, Bagus, biar aku melayani kau main-main. Segera ia pun mengulangi gerak serangan tadi, kedua jarinya menjelur untuk menjepit sumpit Han Pwe Eng yang sedang menotok ke arahnya. Tak terduga Kera, Tiam Hiat, menotok, Han Pwe Eng ternyata jauh lebih mahir daripada si anak muda dekil, sedikit sumpitnya berputar ke bawah, segera Loh Kiong Hiat di tengah telapak tangan pok yang kian yang diincar. Terima kasih telah menonton!